Mati. Setelah membunuh seorang murid, Zichen tidak sempat mencabut pedang hitamnya. Seberkas petir melesat keluar dari jari-jarinya dan melesat ke arah murid lainnya seperti naga yang mengaum. Ledakan. Di bawah sambaran petir seperti itu, tubuh lawan yang terluka parah langsung terlempar. Ia menabrak batu besar yang jatuh. Setelah tubuhnya berkedut beberapa kali, ia berhenti bergerak. Bahkan saat dia sedang sekarat, matanya masih dipenuhi rasa terkejut. Bahkan jika Zichen cukup kuat, akan sangat sulit baginya untuk membunuh seseorang di tahap ke-10 energi sejati. Namun, ketika batu-batu besar itu jatuh, mereka semua terluka. Karena mereka tidak bisa bergerak, jauh lebih mudah untuk membunuh musuh sekarang. Di antara murid-murid dalam Nimbus Marsial Ancestor, 10 yang terkuat bagaikan buah-buahan dan rumput liar di hadapan Zichen, menunggu Zichen untuk menebas mereka. Aku akan membunuhmu. Zen Kilinyu melonjak saat murid kedua dari pengadilan dalam itu bergegas menuju Zichen. Kecepatannya sangat cepat, dan dia memeluk Zichen dengan erat. Di sisi lain, dua orang telah tewas akibat pedang panjang Zhang Haotian. Pada saat yang sama, ia meninggalkan pedang panjangnya dan menggunakan tinju tiran surgawi. Dengan aura yang bergejolak, ia meninju ke arah kepala Suyan. Ledakan. Suyan adalah yang terkuat, dan lukanya paling ringan. Dia berhasil memblokir pukulan mematikan Zhang Haotian, tetapi sosoknya dipaksa mundur. Pada saat yang sama, Zhang Haotian juga mundur. Astaga! Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat berlari ke arah Zhang Haotian dan memeluknya dengan sekuat tenaga. Sosok itu adalah murid ketiga dari sekte dalam, yang pemberani tetapi tidak cerdik. Kaka, ayo berangkat. Kaka ketiga sekte dalam berteriak sambil memeluk Zhang Haotian rat-erat. Kaka, ayo berangkat. Lin Yu juga berteriak. Balas dendam untuk kami. Pada saat yang sama, kedua murid yang bergandengan tangan untuk memeluk Miaokong juga berteriak keras. Di ambang kematian, para pengikut ki sejati tingkat ke-10 ini melepaskan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kuat menahan mereka bertiga, memberi Suyan kesempatan untuk melarikan diri. Mata Suyan dipenuhi kesedihan. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin pergi. Dalam hatinya, mati seperti ini lebih baik daripada pergi. Ayo kita pergi, kakak. Ingat untuk membalaskan dendam kita. Lin Yu memeluk Zichen erat-erat. Seluruh trukinya mulai mengalir deras. Matanya dipenuhi dengan keinginan untuk mati. Karena kekuatannya, 10 kukunya terpatri dalam di tubuh Zichen. Ayo pergi. Enyahlah. Pada saat yang sama terdengar suara gemuruh dan kutukan. Mata Suyan sudah dipenuhi air mata. Pada saat ini, mereka telah memberinya kesempatan untuk hidup. Saudara-saudara, aku bersumpah bahwa aku akan membalaskan. Dendamu. Suyan menyeka air mata di wajahnya. Dengan ketukan kakinya, teknik gerakan kelas 1, langkah berkabut, muncul. Dengan pemahaman tentang niat sejati, dia menghilang dari lembah. Pukul. Pukul. Murid-murid yang tersisa bertahan dengan sekuat tenaga, mengerahkan seluruh potensi mereka saat ini. Mereka menahan Zichen dan yang lainnya untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, mereka mati satu persatu di bawah cahaya pedang dan bayangan pedang. Darah mewarnai lembah menjadi merah, dan aura suram dan menyedihkan menyelimuti lembah itu. Zichen berdiri di sana tanpa bergerak. Ada 10 bekas kuku di sekujur tubuhnya. Itu adalah hasil dari kuku Lin Yu yang menusuk dagingnya saat dia memeluknya. Bahkan tubuh truki tingkat ke-9 telah tertusuk kuku. Jelas bahwa Lin Yu benar-benar telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Zhang Hao Tian, Miaokong, dan yang lainnya juga tidak dalam kondisi yang baik. Mereka semua mengalami luka ringan. Zichen tidak bergerak. Ia tersentuh oleh persaudaraan Su Yan dan yang lainnya. Ia juga iri pada mereka. Sayangnya, orang-orang yang setia ini bukanlah teman-temannya. Bagaimana, bisakah kau menyusul? Zhang Hao Tian bertanya dengan dingin. Dia tidak terpengaruh oleh emosinya. Sayangnya tidak. Luka Su Yan sangat ringan. Bahkan jika aku bisa mengejar, kau tidak akan bisa. Aku tidak bisa mengalahkannya. Miaokong mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Melihat mayat-mayat di tanah, Zichen tiba-tiba berkata, Mereka semua orang baik. Mari kita kubur mereka. Baiklah, kamu ambil poin kontribusinya dulu. Miaokong berkata dengan acuh-ta'acuh. Membunuh orang-orang yang setia ini sama sekali tidak memengaruhi suasana hatinya. Zhang Hao Tian juga sama. Dia sangat kedinginan. Poin kontribusi. Lupakan saja. Aku tidak ingin menyentuh barang-barang mereka. Zichen menggelengkan kepalanya. Haha, Miaokong tersenyum lembut dan berkata, Kalau begitu tunggu saja sampai diambil orang lain. Hatimu masih terlalu lembut. Jika orang-orang ini ingin membunuhmu, Meskipun mereka setia, mereka tetap akan mati. Mengenai poin kontribusi, Jika tidak diambil, maka akan sia-sia. Siapa tahu siapa yang akan diuntungkan saat waktunya tiba. Pada akhirnya, Zichen tetap mengambil poin kontribusi. Poin kontribusi dari 10 murid inti itu pasti jumlahnya banyak. Dalam sekejap, Poin kontribusi Zichen menembus 2 digit dan mencapai 3 digit yang mengerikan. 588 poin. Angka ini sungguh menakutkan. Setelah mengambil poin kontribusi, Zichen mengumpulkan mayat 10 murid dalam di lubang yang dalam dan menguburnya. Harus dikatakan bahwa Zichen adalah orang baik. Namun, dia jelas bukan orang baik. Dibandingkan dengan 10 murid inti yang dikuburkan, Luomu dan yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Mayat mereka akan diekspos di hutan belantara dan menunggu beberapa binatang buas untuk mengumpulkan mayat mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mengurus semuanya, Miao Kong bertanya. Masalah leluhur bela diri Nimbus telah terpecahkan. Yang tersisa adalah leluhur bela diri San. Namun, tempat ini telah terbongkar. Jika kita melakukannya lagi, tidak akan ada yang tertipu. Lebih baik pergi. Setelah merenung sejenak, Zichen berkata. Apakah kita harus mencari tempat lain untuk melanjutkan rencana jahat terhadap leluhur bela diri San? Tanya Miao Kong. Kita bisa mencoba metode ini, kata Zichen. Namun, Zhang Hao Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, metode ini tidak akan berhasil. Leluhur Zan Marsial saat ini tidak akan mengirim siapapun keluar. Kenapa? Keduanya menoleh dan menatap Zhang Hao Tian dengan bingung. Ling Chen sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Masalah ini membutuhkan banyak orang dari leluhur bela diri San. Aku tidak tahu secara spesifik, tetapi aku yakin dia tidak bisa pergi. Ada banyak murid tahap 10 energi sejati yang juga tidak bisa pergi. Kenyataan bahwa Zheng Hua dan yang lainnya bisa datang hari itu sudah di luar dugaanku. Kata Zhang Hao Tian. Jika memang begitu, mari kita cari ramuan dan menerobos terlebih dahulu. Zichen berkata, Zhang Hao Tian, bukankah kamu sudah mencapai titik puncak lapisan ke-8? Mengapa kamu tidak minum beberapa ramuan dan menerobos terlebih dahulu? Tidak semudah itu untuk menembus kemacetan. Saya pikir saya akan berhasil, tetapi saya masih berada di puncak lapisan ke-8. Zhang Hao Tian berkata sambil tersenyum pahit. Hanya saat dia berbicara dengan Zichen dia tidak akan bersikap tenang. Kalau begitu, kamu bisa minum lebih banyak ramuan. Tidak banyak yang tersedia di sini, tetapi ada banyak ramuan, kata Zichen sambil tersenyum. Coba saja. Zhang Hao Tian merentangkan tangannya, tetapi jelas tidak ada banyak harapan. Jika seseorang dapat menerobos ke tahap energi sejati sembilan hanya dengan ramuan 100 tahun, maka Wang Xiong tidak akan menginginkan ginseng salju berusia 500 tahun milik Zichen. Jangan sedih. Ada banyak ramuan ajaib di sini, dan banyak di antaranya yang berusia lebih dari 500 tahun. Lagi pula, kita masih punya banyak waktu. Bagaimana kalau kita mencarinya dulu? kata Miaokong sambil tersenyum tipis. Mereka bertiga akhirnya pergi. Su Yan berlari sepanjang perjalanan, dan baru berhenti setelah terbang sejauh 100 mil. Kakak kedua, kakak ketiga. Su Yan bersandar di pohon besar. Air mata mengalir dari matanya dan menetes. Sudah berapa tahun berlalu, Su Yan tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Dia benar-benar dipaksa menemui jalan buntu oleh tiga orang kecil. Selain itu, sembilan dari sepuluh saudaranya telah meninggal. Mati, semuanya mati. Air mata bercampur ingus mengalir deras. Su Yan patah hati dan mulai menangis. Zichen, Zhang Haotian, aku akan membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Di tengah hutan, terdengar suara tangisan seorang lelaki yang memilukan hati. Tangisan ini berlangsung selama setengah malam. Di penghujung malam, Su Yan berhenti menangis. Matanya merah seperti binatang buas. Dia berbalik dan melihat ke arah lembah. Dengan suara plop, dia berlutut dan bersujud sembilan kali di tanah hingga darah muncul di dahinya. Saudara-saudara, aku bersumpah akan membalaskan dendammu. Setelah bersujud, Su Yan berdiri dan berjalan menuju ke kedalaman hutan. Tentu saja tidak realistis untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Zichen dan dua orang lainnya. Oleh karena itu, ia perlu mencari bala bantuan. Orang pertama yang ingin ditemukan Su Yan adalah Ling Chen, yang sedang melawan Marsial Ancestor. Karena kedua belah pihak memiliki musuh yang sama. Namun, kebun herbal spiritual itu sangat luas. Ingin menemukan Ling Chen lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Su Yan berjalan selama beberapa hari. Belum lagi menemukan Ling Chen, dia bahkan tidak dapat menemukan setengah dari murid Marsial Ancestor. Baru pada hari ketujuh Su Yan mendengar suara perkelahian dan raungan binatang buas yang datang dari hutan. Su Yan berjalan ke arah sumber suara dan akhirnya menemukan orang-orang yang sedang bertarung dengan Marsial Ancestor. Dari kejauhan, dia mendengar teriakan keras. Kalian semua minggir, kembalilah dan beritahu saudaraku bahwa binatang buas ini dibunuh olehku, Ling Fei, sendirian. Suara Ling Fei terdengar. Di depannya, ada seekor kera besar yang tingginya beberapa meter. Ia sudah terluka parah dan hampir mati. Ada banyak darah di bulunya yang hitam pekat. Banyak luka yang tergulung memperlihatkan daging berwarna merah terang. Saat ini, puncak binatang level 8 sudah diambang kematian. Ia bisa mati kapan saja. Sejak terakhir kali terluka, butuh waktu lebih dari sebulan bagi Ling Fei untuk pulih. Masalah besar Ling Chen tidak memerlukan bantuannya, jadi dia membawa sekelompok murid keluar lagi. Untungnya, dia menemukan taman herbal spiritual lain yang berusia lebih dari 500 tahun. Sebelum pedang perak di tangannya dapat menembus tubuh kera besar itu, Ling Fei merasakan kekuatan yang kuat datang dari sisi yang berlawanan. Kemudian, sesosok tiba-tiba melompat dan memukul kepala kera besar itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Kera besar itu terjatuh dan kekuatan hidupnya lenyap. Kau, Ling Fei sangat marah. Namun, setelah melihat siapa orang itu, dia menutupi ketidaksenangannya di dalam hatinya. Kau, Su Yan. Dia telah melihat Su Yan hari itu. Ling Chen juga telah memperkenalkannya kepada Su Yan. Su Yan muncul dengan ekspresi yang tidak wajar. Matanya masih memancarkan cahaya merah. Suasana hatinya sangat tidak stabil, seperti bola api yang akan meledak. Ini juga alasan mengapa Ling Fei tetap diam. Ling Fei, benar. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Su Yan tersenyum tidak wajar di wajahnya, seolah-olah dipaksakan. Salam, kakak senior Su Yan. Ekspresi Su Yan membuat Ling Fei merasa tidak enak. Seolah-olah dia telah melihat binatang buas yang kejam. Dia hanya bisa mengatakan ini dengan tergesa-gesa. Ada pun ketidaksenangan di hatinya, itu sudah menghilang. Murid-murid lainnya datang, tetapi mereka semua merasakan aura menindas dari Su Yan dan tidak berani bergerak. Singkirkan kebun herbal spiritualmu. Aku butuh bantuanmu, kata Su Yan acuh tak acuh. Baiklah. Ling Fei mengangguk lalu mengedipkan mata pada murid di sebelahnya. Yang terakhir dengan cepat menyingkirkan kebun herbal spiritual yang berusia 600 tahun. Ada apa, kakak senior? Ling Fei bertanya dengan hati-hati. Bawa aku menemui Ling Chen, kata Su Yan. 52. Apa, kamu tidak mau? Melihat ekspresi Ling Fei yang ragu-ragu, senyum yang dipaksakan di wajah Su Yan menghilang. Dia sangat muram dan aura di sekelilingnya tidak stabil. Tentu saja tidak. Ling Fei berkata dengan canggung, hanya saja sepupuku sedang melakukan sesuatu yang penting dan tidak punya waktu untuk bertemu orang lain. Bahkan aku merasa sulit untuk bertemu dengannya. Huff. Apakah dia tidak peduli dengan hidup dan matimu? Kata Su Yan dingin. Kesembilan saudaranya telah tewas. Dia sudah mengabaikan kewaspadaan, jadi dia tidak peduli untuk membunuh beberapa orang lagi. Apa maksudmu? Wajah Ling Fei sangat jelek. Yang lain juga menatap Su Yan dengan waspada. Mereka semua pernah mendengar nama Su Yan dan tidak berani bergerak. Puncak energi sejati level 10 dapat membunuh mereka seketika. Maksudku sangat jelas. Jika aku tidak melihat Ling Chen, kamu tidak akan melihat matahari besok, kata Su Yan dingin. Apakah kau mengancamku? Ling Fei menatap Su Yan. Itu bukan ancaman. Aura energi sejati level 10 telah melonjak keluar. Mata Su Yan juga memiliki sedikit niat membunuh. Keduanya saling berpandangan. Pada akhirnya, Ling Fei tidak dapat menahan tatapan Su Yan dan kalah. Mata Su Yan benar-benar memiliki niat membunuh. Orang ini benar-benar ingin membunuhnya. Ling Fei hanya bisa berkompromi. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Huff. Su Yan mendengus dingin. Su Yan sialan ini, apakah dia gila? Dia benar-benar ingin membunuhku. Ling Fei mengutuk dalam hatinya, tetapi hanya bisa dengan patuh memimpin jalan. Beritahu sepupuku bahwa kakak senior Su Yan sedang mencarinya untuk urusan penting. Katakan padanya untuk datang sebentar. Di tengah pembicaraan, Ling Fei memberi instruksi kepada seorang murid. Iya, Tuan Muda Ling Fei. Dalam leluhur bela diri pertempuran, mereka yang lebih lemah dari Ling Fei akan memanggilnya Tuan Muda, sedangkan mereka yang lebih kuat akan memanggilnya dengan namanya. Su Yan tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan mereka pergi. Ling Fei bukan orang bodoh. Dia tahu sepupunya sedang melakukan sesuatu yang penting, jadi dia tidak bisa membawa Su Yan. Jadi, dia meminta Ling Chen untuk datang. Beberapa hari kemudian, Su Yan akhirnya melihat Ling Chen. Kakak senior Su Yan, aku tidak tahu kapan kau mencariku. Mengapa kau terburu-buru sampai-sampai kau menggunakan nyawa sepupuku untuk mengancamnya? Ling Chen datang dengan tergesa-gesa dan tampak sangat tidak senang, tetapi dia tetap menangkupkan tinjunya ke arah Su Yan. Jelas, dia sudah tahu apa yang terjadi. Ada masalah penting. Su Yan melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh. Oh, kalian semua boleh pergi. Ling Fei juga akan pergi. Ling Chen melambaikan tangannya. Semua orang menghela napas lega, terutama Ling Fei. Akhir-akhir ini, saat Su Yan berada di sisinya, dia merasa seolah-olah ada binatang buas tingkat 10 yang berdiri di sampingnya. Dia gelisah sepanjang hari. Setelah kerumunan bubar, Ling Chen bertanya dengan tenang, ada apa? Aku tahu keberadaan Zichen dan Sang Hautian. Su Yan langsung ke intinya. Aduh, Ling Chen tercengang. Dia tidak menyangka Su Yan akan mengatakan hal seperti itu. Terlebih lagi, itu adalah topik yang tidak penting. Namun, Su Yan mengatakannya dengan sangat serius sehingga Ling Chen tidak dapat memahami apa yang dimaksudnya. Apakah kamu tidak ingin membunuh mereka? Aku tahu di mana mereka berada, kata Su Yan lagi, menatap Ling Chen seperti binatang buas yang menatap mangsanya. Aku sangat sibuk sekarang dan tidak punya waktu untuk mengurusi hal-hal kecil seperti itu. Ling Chen mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. Masalah kecil. Apakah ini masalah kecil? Ekspresi Su Yan sedikit jahat, tetapi dia segera menahannya. Nada suaranya melembut saat dia berkata, kalau begitu pinjamkan aku beberapa orang. Aku akan membunuh mereka. Suasana hati Su Yan berubah drastis, membuat Ling Chen semakin bingung. Namun, saat mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Mana orang-orangmu? Sepuluh murid sekte bela diri spiritual itu kuat. Mungkinkah mereka tidak bisa menghadapinya? Apakah kamu masih perlu meminjam orang dariku? Kalimat ini menyulut rasa sakit di hati Su Yan. Dia meraung, apakah kamu akan meminjamkanku orang-orangmu atau tidak? Raungannya menyebar jauh dan luas, menarik perhatian Ling Fei dan yang lainnya. Su Yan, apa kau anjing gila? Kenapa kau berteriak padaku? Kenapa aku harus meminjamkanmu orang-orangku? Ling Chen melotot padanya. Ki sejati tingkat 10 mulai melonjak, dan suasana di hutan langsung menjadi menyesakan. Apa, kau ingin bertindak? Ling Chen berkata dengan dingin. Dia bisa melihat niat membunuh yang gila di mata Su Yan. Jika kau tidak meminjamkanku orang-orangmu, aku akan melakukannya. Su Yan berkata dengan dingin. Suasana hatinya sudah tidak stabil lagi. Pikiran Ling Chen berputar cepat. Ia memikirkan mengapa Su Yan berubah begitu drastis. Tiba-tiba, sebuah pikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di benaknya. Mungkinkah kesembilan orang itu? Ketika pertanyaan ini muncul di benaknya, Ling Chen melompat ketakutan. Sepuluh murid Nimbus Marsial Ancestor adalah penghalang bagi taman herbal spiritual. Bagaimana mungkin begitu banyak dari mereka mati dalam waktu sesingkat itu? Namun, untuk memastikan tebakannya, Ling Chen juga tersenyum. Setelah meredakan suasana yang menindas, dia berkata, Kakak senior Su Yan, bukan berarti aku tidak ingin meminjamkanmu orang-orangku, tetapi aku tidak punya siapapun untuk dipinjamkan. Kamu juga tahu bahwa empat murid level 10 tewas di tanganku. Kali ini, aku punya masalah penting untuk diselesaikan. Aku tidak dapat menemukan siapapun untuk dipinjamkan kepadamu. Ekspresi Su Yan masih dingin. Belum lagi level 10, bahkan murid level 9 dan level 8 telah digunakan. Jika kamu tidak keberatan, aku dapat mengirim Ling Fei kepadamu. Apa gunanya aku dengan sampah itu? Su Yan mendengus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Ling Chen tersenyum pahit. Suasana yang baru saja meredah menjadi menindas lagi. Tiba-tiba Ling Chen berkata, tetapi jika kakak senior benar-benar ingin meminjam seseorang, saya pikir pasti ada seseorang yang dapat membantu. Siapa? Mata Su Yan berkilat penuh urgensi. Mu Yi. Dia punya banyak murid yang kuat di bawahnya. Selain itu, tidak ada korban jiwa. Jika kamu menemukannya, kamu bisa meminjam sebanyak yang kamu mau. Ling Chen menyarankan. Mu Yi. Mata Su Yan bersinar dengan cahaya tajam. Dalam kebingungannya, dia benar-benar lupa tentang orang-orang dari sekte penyuh hitam. Di mana dia? Bagaimana aku bisa menemukannya? Tanya Su Yan. Jalanlah melewati hutan lebat ini. Berjalanlah beberapa ratus mil dan kau akan menemukannya. Ling Chen menunjuk ke suatu arah. Baiklah, selamat tinggal. Su Yan menangkupkan kedua tangannya dan bergegas pergi. Melihat sosok Su Yan menghilang, mata Ling Chen berbinar. Seperti yang diduga, metode Zichen dan Zhang Hao Tian tidak biasa. Mereka benar-benar membunuh sembilan dari sepuluh murid. Namun, tidak peduli seberapa kuat kalian, selama kalian belum mencapai level Xian Tian, kalian semua akan mati. Sepupu, ada apa dengan Su Yan? Suasana hatinya sepertinya tidak stabil. Ling Fei berjalan mendekat. Huh, bagaimana mungkin suasana hatinya tetap stabil saat saudaranya sudah meninggal? Beruntunglah dia tidak membunuhmu saat itu juga. Ling Chen mencibir. Apa? Saudaramu sudah meninggal? Ling Fei terkejut. Sepuluh murid Nimbus Marsial Ancestor, aku khawatir hanya tinggal satu orang. Haha, Ling Chen tertawa dan mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Su Yan tidak berhenti untuk beristirahat. Ia bergegas siang dan malam. Akhirnya, setelah dua hari, ia tiba di tempat yang disebutkan Ling Chen. Dia juga melihat Mu Yi. Mu Yi adalah seorang pemuda yang baik hati. Dia adalah murid nomor satu dari leluhur bela diri misterius. Saat ini, dia sedang mengobrol dengan Liang Guang. Dia terkejut melihat Su Yan. Saya ingin meminjam orang untuk membunuh Xi Chen dan Sang Hautian. Su Yan menyatakan tujuannya. Tujuannya sangat langsung dan jelas. Meminjam orang. Mu Yi juga terkejut. Siapapun yang mendengar pertanyaan tiba-tiba seperti itu juga akan terkejut. Dia tentu saja menyadari masalah antara Xi Chen dan Sang Hautian. Dia juga telah mendengar banyak hal tentang keduanya. Sejujurnya, untuk para jenius seperti itu, Mu Yi tidak ingin memprovokasi mereka. Bahkan jika mereka berdua baru saja mencuri banyak ramuan milik murid-murid leluhur bela diri misterius. Pinjam orang. Aku ingin meminjam semua murid di tingkat ke-10 untuk membunuh mereka berdua. Su Yan mengulangi lagi. Nada suaranya sangat tegas dan sangat dingin. Su Yan saat ini bagaikan anjing gila. Dia berani menggigit siapapun yang ditemuinya. Saudara Su, jangan khawatir. Jika ada yang ingin kau katakan, duduklah dan bicaralah dengan perlahan. Benar, di mana saudara Lin Yu? Mengapa dia tidak datang? Mu Yi tertawa. Wajah Su Yan langsung berubah. Namun, Mu Yi menyambutnya dengan senyuman. Dia tidak ingin marah. Dia hanya bisa berkata dengan dingin. Dia sudah meninggal. Uh, Liang Guang sedang minum air. Ketika mendengar kata-kata Mu Yi, dia memuntahkannya. Dia jelas ketakutan. Lin Yu adalah murid terkuat kedua dari Nimbus Marsial Ancestor. Kekuatannya mirip dengan Liang Guang. Siapa yang bisa membunuh orang seperti itu di Spirit Herbal Garden? Mu Yi masih tersenyum. Ekspresinya tidak berubah, tetapi pikirannya berputar cepat. Dia mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Mu Yi, apakah kamu akan meminjam orang atau tidak? Suara Su Yan sangat dingin. Saudara Su, kamu seharusnya lebih sopan saat berbicara. Liang Guang yang awalnya ingin bertanya, mendengar nada bicara Su Yan dan berkata dengan tidak puas. Diam, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Su Yan tiba-tiba berteriak. Kamu, Liang Guang marah, tetapi dia dihentikan oleh Mu Yi. Saudara Su, jangan marah. Tenanglah. Kamu pasti lelah. Kemarilah dan minumlah air. Mu Yi menyerahkan kantong airnya. Su Yan tidak sopan. Dia meraih kantong air dan minum. Teguk-teguk, seperti sedang memberi makan sapi. Setelah satu teguk, kantong air itu sudah kering. Sial, apakah dia sudah tidak minum air selama ratusan tahun? Liang Guang bergumam dalam hatinya. Saudara Su, jika ada yang ingin didiskusikan, mari kita duduk dan berdiskusi perlahan. Mengenai peminjaman orang, bisakah kita menunggu? Kata Mu Yi. Tidak, kita harus menyelesaikannya hari ini. Kalau tidak, mereka akan kabur. Su Yan berkata dengan tegas, sama sekali tidak sopan. Liang Guang mengumpat dalam hatinya, apakah kamu orang yang tidak tahu terima kasih? Kamu baru saja minum air kami dan sekarang kamu bersikap seperti ini. Ini, Mu Yi sangat ragu-ragu. Jika kau membantuku kali ini, kau bisa mendapatkan persahabatanku. Jika kau dalam kesulitan, aku, Su Yan, akan membantumu. Melihat Mu Yi yang ragu-ragu, Su Yan berkata dengan dingin, tetapi jika kamu tidak membantuku, aku akan melakukan segala cara untuk membunuh semua orang di sektemu. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Sebuah ancaman, ancaman nyata. Wajah Mu Yi sudah tidak senang. Dia juga seorang yang kuat, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Su Yan. Diancam seperti ini, dia tentu saja marah. Adapun Liang Guang, dia ingin bertarung sekarang. Tepat saat Mu Yi tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Pinjamkan saja padanya, bukankah itu hanya meminjam orang. Itu bukan masalah besar. Saat suara itu jatuh, seorang pemuda berjubah biru muncul. Usianya baru 10 tahun, dengan mata tajam dan alis yang cerah. Dia sangat tampan, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia berjalan perlahan dengan sepatu bot kulit. 53. Su Yan menatap pemuda itu dengan curiga. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa pemuda itu bukan orang biasa. Saat menatapnya, Su Yan seperti melihat bayangan dua orang lainnya. Zichen dan Zhang Haotian. Ketiganya tampak memiliki aura yang sama. Aura ini tampaknya milik seorang jenius. Elefe Peng, mengapa kamu ada di sini? Melihat pemuda ini, Mu Yi dan Liang Guang terkejut. Tidak ada yang bisa kulakukan, aku hanya jalan-jalan. Aku tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian. Pemuda bernama Elefe Peng tersenyum dan berkata, menurutku perkataan kakak senior ini sangat masuk akal. Zichen dan Zhang Haotian telah berulang kali menyerang murid-murid kita. Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatan mereka. Kita harus membantu mereka. Su Yan menatap pemuda ini dengan heran. Ia merasa bahwa pemuda ini tidak biasa, tetapi ia juga merasa bahwa ia lebih enak dipandang. Tapi, Elefe Peng, kamu. Mu Yi menatap Elefe Peng seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Benar sekali, dulu aku mengagumi mereka berdua, tetapi mereka malah menyerang sekte penyu hitam milikku. Selain itu, aku merasa bahwa jika aku bisa mendapatkan persahabatan dari saudara magang senior ini, itu jauh lebih berarti daripada mengagumi kedua orang yang disebut jenius itu. Elefe Peng menatap Mu Yi dan tersenyum tipis. Ya, aku juga punya ide yang sama. Mu Yi menganggup dan berkata, untuk memprovokasi leluhur bela diri hitam kita, Zichen dan Zhang Haotian ini benar-benar pantas mati. Baiklah, karena kita ingin membunuh mereka, kita harus melakukannya dengan bersih. Aku sarankan kita kumpulkan semua murid lantai 10 kita, kata Elefe Peng. Ya, kami akan mengumpulkannya sekarang. Mu Yi menganggup. Kalau begitu aku pergi dulu. Liang Duang bergegas berkata, Terima kasih, saya, Su Yan, mewakili leluhur bela diri Nimbus dan 10 murid sekte dalam. Terima kasih, saudara junior. Su Yan sangat berterima kasih dan membungkuk dalam-dalam kepada Elefe Peng. Kakak senior terlalu sopan, ini yang harus kita lakukan. Aku harap kakak senior akan bekerja keras dan membawa kita kepada mereka. Elefe Peng minggir, tidak mau menerima penghormatan sebesar itu. Tentu saja, tentu saja. Suasana hati Su Yan menjadi stabil, matanya penuh rasa terima kasih. Liang Duang segera mengumpulkan orang-orang, totalnya 11 murid tingkat ke-10. Ayo pergi. Elefe Peng tersenyum. Adik juga ikut. Su Yan terkejut. Saudara Su, jangan khawatir. Kekuatan adik laki-lakiku tidak bisa dinilai dari penampilannya. Mu Yi berkata sementara Elefe Peng menganggup ke arah Su Yan. Baiklah kalau begitu. Su Yan memimpin jalan, berlari kencang dengan kecepatan yang amat tinggi. Apakah orang ini terburu-buru untuk bereinkarnasi? Kelompok praktisi energi sejati tingkat ke-10 di belakang Su Yan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Beberapa dari mereka tidak mampu mengimbangi kecepatan Su Yan. Tanpa pilihan lain, Su Yan hanya bisa memperlambat langkahnya, tetapi dia tetap meninggalkan semua orang di belakang. Adik magang, apa maksudnya ini? Mengapa Anda ingin kami menyetujui permintaan Su Yan? Bukankah Anda biasanya mengagumi Zichen dan Sang Houtian? Mu Yi dan Elefe Peng berjalan di belakang. Saya tiba ketika Su Yan datang dan mendengar pembicaraan kalian. Apakah kamu tidak menyadari ada yang tidak beres dengan Su Yan? Tanya Elefe Peng. Ada yang tidak beres? Dia seperti anjing gila, kata Mu Yi. Ini bisa dimaafkan. Kalau tidak salah, dari 10 murid inti Nimbus Marsial Ancestor, saya khawatir hanya murid inti yang tersisa, kata Elefe Peng. Apa? Wajah acuh tak acuh Mu Yi berubah. Meskipun itu hanya tebakan, itu sangat mungkin. Hubungan antara 10 murid inti Nimbus Marsial Ancestor sangat baik. Meskipun mereka bukan saudara-saudara, mereka sebanding dengan saudara-saudara. Kali ini, sikap Su Yan tidak normal, dan suasana hatinya tidak stabil. Itu pasti karena sembilan murid lainnya sudah mati, dan mereka mati di tangan Zichen dan Sang Houtian. Elefe Peng berkata, oleh karena itu, orang seperti ini sekarang menjadi anjing gila. Dia akan menggigit siapapun yang dia inginkan. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Itulah sebabnya aku ingin kamu menyetujui permintaannya. Bagaimana mungkin, mereka adalah sembilan ahli ki sejati tingkat ke-10. Kekuatan mereka terlalu kuat. Sedangkan untuk Zichen dan Zhang Houtian, bahkan jika mereka jenius, mustahil bagi mereka untuk membunuh ke sembilan orang itu. Terlebih lagi, mereka melakukannya di depan Su Yan. Mu Yi masih tidak bisa mempercayainya. Ada banyak cara untuk membunuh orang. Kau tidak harus kuat. Kau bisa menggunakan trik atau racun. Kalau tidak salah, tempat yang akan dibawa Su Yan pastilah tempat mereka bertarung dengan Zichen. Saat kita melihat jejak pertempuran itu, kita akan mengerti. Bagaimana jika kita bertemu Zichen? Tidak mungkin bertemu mereka. Mereka bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka masih berjaga di sana? Kata Elefe Peng dengan percaya diri. Adik junior benar-benar pintar. Tidak heran kakak senior Wu Hong sangat menghargaimu. Puji Mu Yi. Kecepatan Su Yan sangat cepat, dan dia tidak berhenti untuk beristirahat. Bahkan hal-hal seperti makan dan minum pun dihemat sebisa mungkin. Orang-orang di belakangnya semua diam-diam mengumpat. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki perut yang penuh amarah. Makan dan minumlah selagi kita bisa, kata Mu Yi, dan tak seorang pun yang tidak menurut. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar kebencian yang mereka miliki, mereka memendamnya dalam hati. Dengan demikian, Mu Yi mendapatkan rasa terima kasih Su Yan. Beberapa hari kemudian, di bawah pimpinan Su Yan, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Namun kali ini, mereka beristirahat di kejauhan selama satu jam penuh. Setelah energi mereka pulih, Su Yan membawa mereka ke lembah pegunungan. Sangat pintar. Kamu tidak kehilangan akal sehatmu. Mata Mu Yi menunjukkan sedikit rasa kagum, tetapi Elefe Peng mencibirkan bibirnya dengan jijik. Itu di sini. Su Yan menunjuk ke lembah gunung di depan mereka dan berkata, Zichen dan Zhang Haotian ada di lembah gunung ini. Kita akan langsung membunuh mereka. Atas instruksi Mu Yi, semua orang menganggup dan segera terbang menuju lembah gunung. Di tepi lembah gunung, mereka melihat bercak darah kering dan beberapa jejak daging. Ketika mereka bergegas ke lembah gunung, mereka melihat bahwa tanahnya berantakan. Ada lubang-lubang dalam di depan mereka, dan ada banyak darah kering, serta beberapa benda hitam, merah, dan putih yang tidak diketahui. Batu-batu besar jatuh ke tanah, dan beberapa di antaranya berlumuran darah hitam. Ini adalah medan perang, dan sangat berantakan. Ini. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Berdasarkan imajinasi mereka, mereka dapat membayangkan intensitas pertempuran sebelumnya. Pandangan mereka tertuju pada lembah gunung yang tinggi. Mereka dapat membayangkan betapa kuatnya batu-batu besar yang jatuh dari atas. Di tempat ini, angka tidak ada gunanya. Namun, pada pandangan pertama, Elefe Peng mengerti apa yang telah terjadi. Matanya memancarkan kekaguman dan kekaguman. Rupanya, dia sudah menebak bagaimana Zichen dan Zhang Haotian dapat membunuh sembilan orang. Tidak ada seorang pun di lembah gunung itu. Yang ada hanya batu-batu besar, dan tidak ada seorang pun yang dapat menemukan apapun. Su Yan sangat tertekan. Matanya penuh kekecewaan dan kengganan. Pada saat ini, terdengar suara tulang patah yang jelas. Kemudian, semua orang melihat ekor binatang buas yang panjang bergoyang di balik batu besar. Setelah beberapa kilatan, semua orang tiba di sekitar batu besar itu. Mereka melihat seekor macan kumbang hitam. Panjangnya 3 meter, dan dengan ekornya yang mendekati 5 meter, tingginya sekitar 2 meter. Awalnya ia mengunyah sesuatu dengan kepalanya menunduk, tetapi ketika mendengar suara terbang, ia mendongak, memperlihatkan mulutnya yang penuh daging. Merasa bahwa setiap aura di sekitarnya jauh lebih kuat darinya, dan bahwa mereka semua dapat membunuhnya, mata Black Queen Panther dipenuhi rasa takut. Ia menundukkan kepalanya, dan tubuhnya gemetar. Binatang buas level 8, Black Queen Panther, tidak akan menarik banyak perhatian. Semua orang menundukkan kepala dan melihat makanan Black Queen Panther. Sekilas, pupil semua orang mengecil karena mereka melihat setengah anggota tubuh. Tidak ada tubuh bagian atas, hanya tubuh bagian bawah. Anggota tubuh manusia. Di sebelahnya, ada sebuah lubang. Ada tanah di sekeliling lubang itu, dan ada mayat utuh yang sudah lama mati. Ia dilempar keluar dari tanah oleh Black Queen Panther, dan semua orang menganggapnya familiar. Kakak kedua. Namun, pada saat ini, Su Yan berteriak sedih. Semua orang merasa lega. Itu adalah Lin Yu. Melihat mayat yang setengah dimakan di tanah, dan mayat Lin Yu, Su Yan benar-benar tercengang. Setelah berteriak kaget, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Matanya tidak fokus, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dalam benaknya, ia memikirkan bagaimana saudara-saudaranya mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberinya kesempatan melarikan diri. Raungan yang tidak diinginkan itu bergema di telinga Su Yan, menyebabkan suara dengungan terdengar di telinganya. Di dalam lubang itu, selain mayat Lin Yu, ada mayat lain yang setengah terbuka. Jelas, ada banyak orang yang terkubur di sana. Semua orang meninggal, tetapi dia selamat dan menemukan pertolongan. Namun, saudara-saudaranya meninggal tanpa mayat yang utuh. Seketika, Su Yan yang tercengang merasakan darah di tubuhnya mendidih. Kemudian, pedang darah mengalir dari jantungnya ke kepalanya. Sialan kau, aku akan memakanmu. Su Yan akhirnya tidak dapat menahan emosinya. Darah mengalir deras ke kepalanya, dan matanya memerah. Dia kehilangan akal sehatnya, dan seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas level 10. Dia menyerang Black Queen Panther yang gemetar. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan, tetapi semua orang yang menonton merasa ngeri. Su Yan meninggalkan semua cara untuk melawan seorang kultifator, dan langsung menyerang Black Queen Panther. Seperti binatang buas, dia mulai mencabik-cabik Black Queen Panther, menggigit, mencakar, dan memukulinya. Dia benar-benar binatang buas, dan di bawah pengawasan semua orang, daging Black Queen Panther digigit sepotong demi sepotong. Mulut Su Yan penuh dengan darah, dan setelah mengunyah dua kali, dia langsung menelan daging itu ke dalam perutnya. Dia benar-benar menjadi gila. Semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Aku akan membunuhmu. Makanlah saudara-saudaraku, aku akan memakanmu. Su Yan meraung lagi dan lagi sambil mencakar dan menggigit. Di samping, murid-murid level 10 lainnya mundur, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mu Yi tidak berbicara, dan mereka tidak pergi. Mereka hanya menyaksikan pemandangan kejam ini terhampar di hadapan mereka. Macan kumbang angin hitam meraung ketakutan. Ia ingin melarikan diri, tetapi Su Yan menahannya dengan kuat. Ia hanya bisa membiarkan Su Yan menggigitnya hingga akhirnya ia mati kehabisan darah. Macan kumbang angin hitam akhirnya mati. Seluruh tubuh Su Yan berlumuran darah. Ekspresinya ganas dan mengerikan. Dia berdiri dari tanah, dan tatapan matanya yang dingin tiba-tiba menyapu semua orang. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas level 10, dan hati mereka menjadi dingin. Namun, dengan adanya Mu Yi di sini, mereka tidak takut. Jika mereka ingin membunuh Su Yan, mereka dapat membunuhnya dengan satu gerakan. Ah! Tatapan mata Su Yan menyapu semua orang, dan akhirnya dia meraung ke langit, seperti binatang buas yang meraung, mengeluarkan teriakan yang tidak diinginkan. Truki level 10 miliknya melonjak dengan gila, dan matanya merah mengerikan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak sangat ganas. Kemudian sosoknya melayang ke udara. Ia melangkah dua kali di udara, dan melewati semua orang. Sosoknya berkedip beberapa kali, lalu menghilang dari pandangan. Su Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung pergi. Semua orang tercengang, dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sudah berakhir, orang ini sudah hancur. Elefe Peng menatap sosok Su Yan yang menghilang, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sayang sekali, aku tidak menyangka orang yang begitu saleh akan terjerumus dalam situasi seperti ini. Mu Yi juga menghela nafas. Benar dan benar, Zichen tampaknya orang yang baik. Hanya saja Su Yan dan yang lainnya berdiri di tempat yang salah. Melihat mayat-mayat di tanah, Elefe Peng tersenyum tipis. Kuburlah mereka lagi, sedangkan untuk binatang buas ini, potong-potong dan buanglah ke hutan sebagai pupuk. Elefe Peng menatap mayat macan kumbang angin hitam, dan ekspresinya yang acuh-ta'acuh tiba-tiba berubah dingin. Ya, seorang murid mengangguk. 54. Su Yan menghilang, begitu pula Lupeng dan yang lainnya. Sejak saat itu, ada seorang gila di Taman Herbal Spiritual. Dia membunuh orang dan binatang buas di tempat kejadian. Matanya merah, dan dia setengah manusia dan setengah binatang. Untuk sesaat, para pengikut tiga sekte di Kebun Herbal Spiritual berada dalam keadaan panik. Zichen tidak menyadari semua ini. Saat ini, dia sedang melihat seekor serigala merah. Binatang buas level 8, serigala merah haus darah. Berbeda dengan serigala lainnya, ia bukan binatang buas, tetapi binatang buas dengan kekuatan murni. Ia berada di puncak level 8 dan menjaga bunga kaltrop merah selama 700 tahun. Mengaum. Serigala merah itu menundukkan kepalanya dan melihat ke depan dengan waspada. Ia mengeluarkan raungan serak seolah memberi peringatan. He he, makhluk kecil ini sangat pintar. Awalnya dia tidak menyerang. Miaokong menatap serigala merah itu dan tersenyum meremehkan. Binatang buas level 8 memiliki kecerdasan tinggi. Tentu saja, ia tidak bodoh. Zichen tersenyum, tetapi ia tidak berniat menyerang. Serigala merah masih menggeram. Zhang Haotian masih tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kami menemukan ramuan spiritual yang layak. Mengapa kamu masih bersikap tenang? Mengapa kamu tidak menyerang? Kata Zichen kepada Zhang Haotian. Setelah melalui hidup dan mati bersama, Zichen bisa dengan santai mengolok-olok pria dingin ini. Kau ingin aku menyerang? Tentu saja kamu. Aku bukan orang yang ingin menerobos. Zichen memutar matanya. Baiklah kalau begitu. Zhang Haotian mengangguk. Setelah selesai berbicara, aura di sekelilingnya menjadi dingin dan tajam. Kemudian, gelombang aura mulai melonjak. Tinju tiran langit. Teknik pertempuran terkuat dari Marsial Ancestor muncul. Mengaum. Raungan peringatan berubah menjadi serangan. Serigala merah tahu bahwa manusia di depannya kuat, dan ia ingin bertarung. Keempat anggota tubuhnya mengerahkan kekuatan, dan tubuhnya condong ke depan. Cakar tajamnya memancarkan cahaya dingin. Ia membuka mulutnya untuk memperlihatkan gigi dingin dan menggigit Tinju Sang Haotian. Peng. Tinju tiran langit akhirnya mendarat, tetapi tidak digigit oleh Serigala Merah. Sebaliknya, Tinju itu mengenai kepalanya. Suara tulang patah terdengar. Kepala Serigala Merah, yang merupakan bagian terkuat dari tubuhnya, hancur oleh pukulan Sang Haotian. Tubuhnya terlempar beberapa meter dan mati. Kumpulkan ramuan roh, kita harus pergi. Ngomong-ngomong, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat seorang kultifator. Aku bahkan tidak punya ramuan spiritual. Melihat Serigala Merah sudah mati, Zichen berbalik dan pergi. Selama kurun waktu ini, hampir semua ramuan spiritual yang mereka rampas telah masuk ke perut Zichen. Kemudian, di bawah seni pembentukan kembali guntur surgawi, tubuhnya menyerapnya. Energi sejati Zichen berada di level ke-8, dan dia memiliki tubuh binatang buas level ke-9. Karena itu, kemajuannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun dia telah mengonsumsi banyak obat spiritual, kemajuannya masih lambat. Ini bukan masalah bakat, juga bukan hambatan. Hanya saja Zichen perlu menghabiskan terlalu banyak energi di ranah ini. Jika seorang kultifator biasa di puncak level ke-8 membutuhkan ramuan roh berusia 500 tahun untuk menerobos kemacetan, maka terobosan Zichen ke level ke-9 akan memerlukan waktu beberapa kali lipat dari yang dibutuhkan orang lain, bahkan mungkin puluhan kali lipat lebih banyak. Dia tidak hanya membuat terobosan dalam energi sejatinya, tetapi dia juga membuat terobosan dalam konstitusinya. Ketiganya pergi dan mencari tempat. Zhang Haotian mulai mengonsumsi ramuan spiritual untuk memulai terobosannya. Miaokong berjaga sementara Zichen mencari beberapa ramuan spiritual. Kebun tanaman obat roh hanya dibuka sekali setiap beberapa dekade, dan kekuatannya terbatas pada alam energi sejati. Dengan kata lain, Zichen hanya memiliki satu kesempatan. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan aturan sekte. Selama itu adalah tanaman obat roh, dia tidak akan melepaskannya. Tanaman obat roh berusia 50 tahun juga dikumpulkan. Selain itu, seperti makan makanan, langsung menelannya tanpa sedikitpun rasa takut bahwa dia tidak akan dapat memurnikannya. Selama waktu ini, Zhang Haotian dan Miaokong menatap Zichen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Namun, mereka tidak bertanya kepada Zichen sekalipun tentang bagaimana ia memurnikan begitu banyak ramuan spiritual. Hal ini serupa dengan bagaimana Zichen tidak pernah bertanya kepada Miaokong mengapa dia memiliki gerak kaki yang begitu hebat, atau mengapa dia tidak ingin menggunakan poin kontribusi tersebut. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Zichen punya miliknya, Zhang Haotian punya miliknya, dan Miaokong juga punya miliknya. Pada malam hari, Zichen kembali. Zhang Haotian masih berkultivasi. Kali ini, jika dia ingin menembus ke tingkat kesembilan energi sejati, dia akan membutuhkan banyak waktu. Miaokong berjaga sementara Zichen duduk bersila. Setelah tenang dan berkonsentrasi, kesadaran Zichen sekali lagi memasuki ruang petir. Petir menyambar dan pemuda petir itu muncul, memberi orang semacam perasaan ilusi. Dengan ketukan kakinya, sosoknya telah menghilang kekejauhan tanpa jejak. Inilah hakikat sebenarnya dari Misty Steps. Zichen sudah sepenuhnya memahami gerakan kaki kelas satu ini. Sekarang, dia hanya kekurangan esensi sejati. Hari ini, dia akan mencoba memahaminya. Kaki pemuda petir itu berkedip-kedip, dan gerakan kakinya muncul berulang-ulang. Di tengah kabut ilusi, ada perasaan misterius yang menunjuk langsung ke maksud aslinya. Zichen sedang menjelajah, mengikuti gerak kaki pemuda petir itu. Sambil mengamati, dia juga bereksperimen. Malam itu, Miaokong sedang berjaga. Setelah melihat tubuh Zichen memancarkan cahaya perak samar, dia berkata lagi, dia memasuki alam misterius itu lagi. Apakah dia monster? Cahaya perak di tubuh Zichen muncul sepenuhnya tanpa disadari. Itu adalah pertahanan energi yang muncul secara otomatis saat seorang kultifator berada dalam kondisi pemahaman yang mendalam. Jika orang biasa ingin masuk sekali, selain bakat, itu lebih merupakan kebetulan dan juga keberuntungan. Memasuki kondisi pemahaman yang mendalam ini, alam seseorang umumnya akan naik dengan sangat cepat. Dapat dikatakan itu adalah kesempatan yang sebenarnya. Tetapi Zichen, sejak Miaokong melihatnya berkultifasi di malam hari sampai sekarang, hampir setiap malam ia memasuki kondisi pemahaman yang mendalam. Jika Zichen tidak masuk suatu hari, Miaokong akan merasa aneh. Dapat dikatakan bahwa setiap malam adalah kesempatan. Akan aneh jika kekuatan Zichen tidak meningkat dengan cepat. Yang satu misterius, yang satu lagi dingin. Keduanya tidak biasa, Miaokong menatap Zhang Haotian yang sedang berkultifasi di sisi lain dan mendesah. Waktu berlalu, dan malam pun berlalu dengan tenang. Cahaya muncul di cakrawala, dan seberkas sinar matahari menyinari bumi. Setelah semalaman berkultifasi, Zichen akhirnya menyentuh esensi langkah etiril saat langit cerah. Saat Zichen membuka matanya, ada sedikit kegembiraan di matanya. Apa, kau berhasil menerobos? Tanya Miaokong. Ya, Zichen mengangguk. Akhirnya aku berhasil. Setelah itu, Zichen berdiri dan mulai menggunakan langkah etiril di depan Miaokong. Di bawah langit yang cerah, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bayangan hitam, ilusi dan halus. Mustahil untuk memahami gerakannya yang sebenarnya. Setiap langkah yang diambilnya tampak tak terduga dan tak terduga. Inikah inti dari langkah etiril? Mata Miaokong tiba-tiba berbinar tak percaya. Sudah berapa lama, kau benar-benar memahami esensi dari langkah-langkah etiril? Ini tidak dapat dipercaya. Apakah ini cepat? Sudah beberapa bulan. Berhenti? Zichen menatap Miaokong yang bersemangat dan merentangkan tangannya. Bukankah itu cepat? Kau seharusnya tahu bahwa untuk keterampilan tempur tingkat pertama, butuh beberapa tahun bagi orang lain untuk memahami seluruh rangkaian makna sejati. Mengenai esensi makna sejati, hampir mustahil untuk dipahami. Kau memahaminya dalam beberapa bulan. Miaokong menatap. Bagi Miaokong, kecepatan Zichen secara alami cepat. Namun, hanya Zichen yang tahu bahwa kecepatannya tidak cepat. Jika dia bisa mengolah langkah-langkah etiril dengan tenang, dia akan mampu memahami esensi dari makna sejati dalam dua bulan. Bagaimanapun, dia memiliki pemuda kilat untuk mempraktikannya secara gratis. Dia bisa menirunya. Setelah memahami esensi dari etiril steps, langkah selanjutnya adalah flowing light sword. Ini adalah keterampilan tempur tingkat pertama yang sangat kuat. Jika dikombinasikan dengan senjata tingkat pertama, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Adapun jari petir yang pertama kali dikultifasikan Zichen, ia telah mencapai suatu hambatan. Tidak peduli seberapa keras Zichen berkultifasi, ia tidak dapat memahami makna sejati jari petir. Zichen menduga bahwa tampaknya ada sesuatu yang kurang. Namun, mengenai apa sebenarnya itu, Zichen tidak dapat memahaminya. Zhang Haotian masih berkultifasi. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya semakin padat. Tampaknya dia berada di ambang terobosan. Zichen berangkat pagi-pagi dan pulang larut, sesekali membawa makanan atau buah-buahan liar. Pada siang hari, ia akan mencari tanaman obat spiritual. Pada malam hari, ia akan mengolah pedang cahaya mengalir di ruang petir. Tujuh hari kemudian, pusaran air terbentuk di sekitar Zhang Haotian. Energi spiritual langit dan bumi yang sangat padat berkumpul dari segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Akhirnya, energi spiritual itu diserap dan disempurnakan oleh Zhang Haotian. Dia hampir mencapai terobosan. Saat dia menyerap energi spiritual langit dan bumi dari segala arah, Zhang Haotian akan segera mencapai terobosan. Setelah setengah hari, aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Zhang Haotian. Tahap energi sejati sembilan, dia akhirnya berhasil. Matanya terbuka, bersinar terang. Haha, true energy stage nine, sungguh perasaan yang kuat. Pemuda dingin itu tertawa terbahak-bahak. Dia jelas sangat senang. Tahap sembilan energi sejati di sekte itu, jelas merupakan orang yang kuat. Seberapa kuat? Zichen menatap Zhang Haotian dan bertanya sambil tersenyum. Sangat, sangat kuat. Jika aku bertemu sampah seperti murid ke sepuluh sekte dalam lagi, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Zhang Haotian berkata dengan percaya diri. Oh, lalu bagaimana dengan Suyan? Mata Zichen berbinar. Ini seri, mungkin saya lebih kuat, kata Zhang Haotian. Baru-baru ini, pedang cahaya mengalir milikku hampir mencapai titik puncak. Mengapa kau tidak berlatih tanding denganku dan membantuku menembus hambatan itu? Mata Zichen berbinar saat ia mengusulkan. Anda, mulut Zhang Haotian berkedut. Apakah kamu tidak memahami serangan cahaya mengalir untuk pedang cahaya mengalirmu? Bagaimana kamu masih bisa menerobos? Aku hanya memahami makna sejati, tetapi tidak memahami esensinya. Namun, mengapa kamu tidak mencobanya? Mata Zichen berbinar. Ini, Zhang Haotian ragu-ragu. Kamu juga tahu bahwa aku baru saja berhasil. Begitu aku bertarung, aku takut aku akan menyakitimu. Haha. Tepat saat suara Zhang Haotian meredah, terdengar tawa keras. Miaokong lah yang tertawa terbahak-bahak. Ia menunjuk Zhang Haotian dan berkata, Zhang Haotian, menurutku kamu sangat dingin dan berkarakter. Aku tidak menyangka kamu bisa bercanda, dan juga sangat lucu. Haha. Wajah Zhang Haotian langsung berubah dan menjadi sangat malu. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan Zichen, tetapi setiap kali berakhir dengan kegagalan. Selain itu, dia juga dipukuli habis-habisan, jadi ada bayangan di hatinya. Bahkan setelah berhasil menembus level, dia tidak ingin bertarung dengan Zichen. Huff. Apa yang kukatakan memang benar. Tapi Zichen, jika kau tidak peduli, aku tidak keberatan memberimu pelajaran, kata Zhang Haotian. Aku tidak peduli. Zichen merentangkan tangannya. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tinju tiran langit. Saat dia mengatakan akan bertarung, dia sama sekali tidak ragu. Terlebih lagi, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan. Zichen mengangkat tinjunya sebagai respons, menciptakan suara ledakan keras. Keduanya mundur beberapa langkah. Haha, seperti yang kuduga, aku bisa menghadapimu sekarang setelah aku berhasil menembusnya. Sekali lagi, Zhang Haotian mulai tertawa terbahak-bahak karena dia tidak terlempar ke belakang. Dia tampak sangat puas. Perlu diketahui bahwa dia telah terlempar berkali-kali saat berhadapan langsung dengan Zichen. Zichen menyeringai dan mengayunkan tinjunya lagi. Tinjunya bersinar dengan cahaya perak, membawa serta hembusan angin. 55. Baiklah, pemanasan sudah selesai. Aku akan bergerak sekarang. Setelah pertarungan sengit, keduanya mundur lagi. Ekspresi Zichen berubah serius. Apa, bukankah kita baru saja bertarung? Zhang Haotian tercengang. Dia merasa tubuhnya dipenuhi energi. Pada saat ini, semakin dia bertarung dengan Zichen, semakin baik perasaannya. Selain itu, dia menunjukkan tanda-tanda menekan Zichen, jadi dia sangat senang. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zichen hanya menggunakan pertempuran sebelumnya sebagai pemanasan. Seperti yang kukatakan, aku ingin menguji pedang cahaya mengalir dan menerobos hambatan untuk memahami esensi niat sejati. Itulah sebabnya pedang cahaya mengalir menjadi fokus. Zichen tersenyum tipis. Kekuatan petir perak dari perutnya mengalir melalui meridiannya ke lengannya dan akhirnya menyatu di kedua jarinya. Kedua jari itu membentuk pedang dan tiba-tiba menusuk ke arah Zhang Haotian. Serangan cahaya mengalir bagaikan sinar cahaya, mencapai puncak dalam sekejap mata. Zhang Haotian hanya melihat kilatan cahaya perak sebelum Zichen menunjuk dahinya. Dia terkejut dan berteriak, Zichen, apakah kamu serius? Tubuhnya tiba-tiba mundur. Zichen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia sekali lagi mendekati Zhang Haotian dengan cepat, membidik dahinya. Ah, Zichen, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Zhang Haotian melihat tatapan dingin di mata Zichen. Baru sekarang dia tahu bahwa Zichen benar-benar akan menguji pedangnya. Dengan suara gemuruh yang keras, lapisan kesembilan Zenki melonjak dan tinju tiran surga muncul. Aura ganas muncul dari tubuh Zhang Haotian. Pada saat ini, Zhang Haotian tampak telah berubah menjadi raksasa. Dia meninju, membawa serta suara siulan. Tinju itu jatuh seperti tinju yang dapat mendominasi langit dan menghancurkan bumi. Niat sejati dari Heaven Tyrant Feast adalah keterampilan bertarung terkuat melawan Marsial Ancestor. Zhang Haotian telah memahaminya. Peng! Tinju Zichen mendarat di cahaya pedang, menghasilkan suara teredam. Tubuh Zichen melambat saat dia merasakan kekuatan kuat mengalir dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya. Namun, kekuatan ini langsung dinetralkan oleh fisiknya yang kuat. Tubuh Zichen melambat, dan dia meminjam kekuatan untuk melancarkan serangan lain. Serangan cahaya mengalir. Ledakan. Zhang Haotian mengangkat tinjunya dan meninju. Sesaat, angin kencang bertiup melalui hutan dan cahaya pedang menyala. Pedang jari Zichen membawa niat pedang yang tajam. Semakin sering mereka bertarung, semakin berani mereka. Serangan Zichen juga semakin cepat. Miaokong, yang menonton dari jauh, tercengang. Apakah ini benar-benar monster? Di matanya, Zichen pertama kali berubah dari seberkas cahaya ke keadaan di mana ia telah menjadi satu dengan pedang. Ia adalah pedang, dan pedang itu adalah dirinya. Ini adalah transformasi yang datang dari seseorang yang telah memahami intisari dari makna sejati. Namun semua ini bukanlah tujuan akhir Zichen. Dengan Zhang Haotian sebagai rekan tandingnya, ia ingin mendorong dirinya sendiri ke level tertinggi dari flowing light sword. Itulah keadaan manusia dan pedang sebagai satu kesatuan. Pedang adalah lengan dan jari seseorang. Dengan satu gerakan, seseorang akan mampu melancarkan serangan terkuat. Tanpa disadari, kaki Zichen telah memancarkan langkah berkabut. Sosoknya berada dalam kondisi ilusi. Dengan ketukan kakinya, dia telah bergerak ke kiri dan menusuk dengan pedangnya. Namun segera setelah itu, kakinya bergerak lagi. Ini adalah tipuan. Serangan sebenarnya adalah serangan pedang dari kanan. Zhang Haotian perlahan-lahan mulai kalah. Ia tidak memiliki gerakan kaki ilusi seperti Zichen. Serangan sebelumnya telah berubah menjadi pertahanan pasif. Namun, dengan lapisan kesembilan Zenki dan fisiknya yang kuat, ia mampu bertahan untuk beberapa saat. Pertempuran ini berlanjut hingga dua jam kemudian. Sebagai penonton, mata Myaokong hampir melotot. Dia menatap Zichen seolah-olah sedang melihat monster. Dua jam yang lalu, Zichen belum memahami intisari dari ilmu pedang kelas satu. Namun dua jam kemudian, Zichen tidak hanya memahami intisari dari makna sejati, tetapi ia juga dapat menggabungkan langkah berkabut ke dalam serangannya. Dari yang tadinya tersendat-sendat, kini menjadi halus dan terhubung dengan baik. Kini menjadi kombinasi yang rapat tanpa celah. Ini adalah gabungan keterampilan pertempuran tingkat pertama. Myaokong terkejut. Melihat Zichen menggabungkan gerakan kaki dan ilmu pedangnya menjadi satu, Myaokong merasa seolah-olah dia telah melihat tinju harimau ganas yang menyatu. Dia benar-benar seorang jenius. Myaokong menghela nafas. Namun pada akhirnya, Zichen tidak sepenuhnya memadukan keterampilan bertarung kelas satu karena Zhang Haotian benar-benar kalah. Zenki-nya benar-benar habis, begitu pula Zichen. Huf, huf, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Kau benar-benar tidak normal. Zhang Haotian berulang kali mundur. Ia bersandar di pohon dan terengah-engah. Ia tidak menyerang lagi, bahkan jika ia akan dibunuh oleh Zichen di saat berikutnya. Zichen berhenti. Ada sedikit penyesalan di matanya. Dia tinggal selangkah lagi untuk menggabungkan keterampilan bertarung. Namun, Zenki di tubuhnya tidak dapat melanjutkan. Dia hanya bisa berhenti. Monster, monster. Myaokong berteriak berulang kali. Ia mulai membuat api unggun untuk mereka berdua makan. Langkah selanjutnya adalah mencari tanaman obat. Ketiganya pergi jauh-jauh. Mereka melewati hutan lebat, gunung, dan sungai. Area kebun tanaman obat itu sangat luas. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak tanaman obat yang ada, dan semakin baik kualitasnya. Zichen dan yang lainnya juga memperoleh panen yang besar. Namun, panen semua orang telah memasuki perut Zichen. Ia bagaikan lubang tanpa dasar, melahap semua ramuan spiritual yang dapat dilahapnya. Bahkan yang berusia 50 tahun pun tidak luput. Angin meninggalkan jejak, dan angsa mencabuti bulunya. Itulah yang dikatakan Zichen. Dia benar-benar tidak melepaskan ramuan spiritual apapun. Sepanjang jalan, tinjunya telah menghancurkan banyak binatang buas. Pedang cahaya mengalir di tangannya berlumuran darah. Pada akhirnya, Zichen tidak tahan lagi. Dia hanya mengambil ramuan roh itu dan tidak membunuhnya. Kamu berhati lembut. Miao Kong tersenyum ringan. Sepanjang perjalanan, Zichen telah melahap hampir 100 ramuan spiritual. Jika ditukar dengan pilki sejati, harganya akan mencapai ratusan. Namun, dengan begitu banyak ramuan spiritual di perutnya, kekuatan Zichen masih di level ke-8 awal. Kemajuannya tidak bisa dikatakan hebat. Ini tidak akan berhasil. Sepertinya aku harus mencari ramuan spiritual yang berusia lebih dari 500 tahun. Kalau tidak, ramuan itu tidak akan efektif. Zichen menggelengkan kepalanya. Dia sangat tidak puas dengan kecepatan kultifasinya saat ini. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, satu bulan lagi telah berlalu. Kebun tanaman obat itu telah dibuka selama lebih dari 4 bulan. Masih ada waktu sebulan sebelum ditutup. Ini tidak akan berhasil. Kebun tanaman obat akan segera ditutup. Kita harus mempercepatnya. Di dalam kebun tanaman obat, terdapat banyak sekali kiling langit dan bumi. Ada banyak tanaman obat, tetapi kecepatan kultifasi Zichen sangat lambat. Begitu dia keluar, mengandalkan kultifasinya sendiri yang pahit, akan butuh beberapa tahun baginya untuk menembus ke tingkat ke sembilan kisejati. Kecepatan mereka bertiga jauh lebih cepat. Di luar lembah yang dalam, Ling Chen berdiri di atas sebuah batu besar, melihat ke arah lembah. Matanya penuh dengan antisipasi. Ketika ia tiba di kebun tanaman obat, ia mulai mempersiapkan diri untuk hal ini. Empat bulan telah berlalu, dan akhirnya tiba saatnya untuk menyelesaikannya. Keberhasilan sudah di depan mata, tetapi hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ah, tiba-tiba terdengar teriakan dari lembah, diikuti oleh beberapa teriakan lainnya. Wajah Ling Chen sedikit berubah. Ia berpikir, tolong jangan biarkan apapun terjadi. Kalau tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Sambil menunggu dengan cemas, sesosok tubuh akhirnya terbang keluar dari lembah. Sosok itu adalah seorang pemuda. Kecepatannya sangat cepat, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Pakaiannya robek-robek, dan dia tampak sangat menyedihkan. Siekyu, bagaimana? Tanya Ling Chen. Kami kehilangan tiga orang, tetapi semuanya sudah selesai. Setelah berlari keluar dari lembah, suasana hati Siekyu menjadi tenang. Tiga, hati Ling Chen mencelos. Orang harus tahu bahwa mereka yang masuk semuanya berada di level ke-10 truki. Tiga orang telah meninggal begitu saja. Beritahu yang lain bahwa kita bisa pindah. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Dia tidak punya waktu untuk merasa sakit hati. Kebun tanaman obat roh akan segera ditutup. Dia harus mempercepat langkahnya. Baiklah, aku pergi dulu. Siekyu bergegas pergi. Hef, ramuan roh berusia 1.500 tahun seharusnya cukup untuk menarik perhatianmu. Ling Chen memandang lembah itu dan mendengus, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama lagi tempat ini akan menjadi kuburan. Pada hari ini, banyak murid leluhur bela diri yang tergesa-gesa pergi. Hei, tahukah kalian, seseorang benar-benar menemukan ramuan roh berusia 1.500 tahun di kebun ramuan roh? Tidak mungkin, ramuan roh berusia 1.500 tahun. Itu adalah sesuatu yang bahkan dapat digunakan oleh para Master Siantian. Pada hari ini, berita tentang ramuan roh berusia 1.500 tahun menyebar ke seluruh taman ramuan roh. Kebun tanaman obat itu sudah dibuka selama lebih dari 4 bulan. Sebagian besar pembudidaya di sana sudah menyerah mencari tanaman obat. Sebaliknya, mereka menduduki suatu wilayah dan mulai menjarah. Angka kematian para penggarap ketiga sekte meningkat pesat. Adapun beberapa tempat, telah berubah menjadi daerah mati. Tidak jauh dari tempat Zichen membunuh sembilan murid sekte dalam, terdapat hutan lebat. Di masa lalu, terdapat banyak binatang buas dan tanaman obat di hutan ini. Para pembudidaya manusia sering datang ke sini. Namun, dalam sebulan terakhir, seluruh hutan dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Banyak binatang buas di sini digigit sampai mati oleh makhluk setengah manusia setengah binatang. Daging mereka dimakan mentah-mentah, dan banyak ramuan roh di sini juga ditelan paksa olehnya. Dia adalah manusia, tetapi dia merangkak di tanah seperti binatang buas. Pakaiannya kusut dan berlumuran darah hitam pekat. Matanya, yang seharusnya hitam dan cerah, memancarkan cahaya merah haus darah yang tak berujung. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kejam. Orang ini adalah murid tertua dari sepuluh murid, Su Yan. Hari itu, dia tidak tahan melihat saudara-saudaranya mati dan dimakan binatang buas dan menjadi gila. Setelah menjadi makhluk setengah manusia setengah binatang, semua binatang buas di hutan ini dibunuh olehnya. Semua pembudidaya manusia yang datang ke sini juga digigit sampai mati olehnya. Su Yan saat ini adalah binatang buas tingkat 10 yang telah kehilangan akal sehatnya. Yang pekat di sekelilingnya membuat semua binatang buas gemetar ketakutan. Binatang buas yang merasakan aura jahat ini dari jarak beberapa mil akan segera melarikan diri. Pada hari ini, Su Yan, yang sedang berpatroli di wilayahnya, menemukan ramuan roh berusia 600 tahun. Namun, binatang buas yang menjaga ramuan roh ini telah melarikan diri entah kemana. Dengan kedua tangan dan kakinya, Su Yan menerkam ke arah ramuan roh itu. Matanya yang merah menyala memperlihatkan hasrat yang haus darah. Dia menundukkan kepalanya, memperlihatkan giginya yang berwarna merah darah dan menggigit ramuan roh itu. Setelah beberapa gigitan, dia tiba-tiba menelannya. Selama kurun waktu ini, Su Yan telah menelan banyak ramuan spiritual. Sungguh suatu keajaiban bahwa ia tidak meledak dan mati. Namun, hari ini, setelah menelan ramuan roh ini, Su Yan berbaring di tanah dan mulai berguling-guling. Dia mengeluarkan geraman rendah seperti binatang buas, pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol. Matanya terbuka lebar dan sudut mulutnya terus-menerus berkedut, seolah-olah dia sangat kesakitan. Menelan ramuan roh itu tidak menyebabkan tubuhnya meledak, tetapi dampak ramuan roh itu tampaknya telah menyebabkan beberapa masalah di otaknya. Pada saat ini, Su Yan tidak tahu bagaimana cara mengedarkan teknik kultivasinya dan membiarkan energi spiritual ramuan roh itu mengalir bebas di perutnya. Ia sangat kesakitan, tetapi tidak dapat bersuara. Sebaliknya, ia seperti binatang buas, terus-menerus mengeluarkan geraman pelan. Di dalam tubuhnya, Ki Roh yang tak terbatas mengalir. Ki Roh yang sebelumnya terbenam di pembuluh darahnya juga didorong keluar oleh Ki Roh yang padat ini hari ini. Sementara Ki Roh mengalir secara acak, metode kultivasi Su Yan tiba-tiba mulai beredar. Setelah itu, energi heterogen ini mengalir melalui meridiannya menuju dantiannya. 56. Dantian Su Yan dulunya sangat kaya akan Ki Sejati, tetapi sejak ia menelan banyak ramuan roh, setiap kali hal ini terjadi, teknik kultivasinya akan secara otomatis bersirkulasi dan membawa ramuan roh tersebut ke dalam dantiannya, sehingga Ki Sejati di dalam dantiannya tidak lagi murni. Energi kuat dan ganas lainnya berkumpul di tubuh abdomen. Zen Ki-nya telah mencapai batas, tetapi saat ini, tiba-tiba berubah. Zen Ki Su Yan, yang berada di puncak level ke-10, tiba-tiba berubah menjadi Zen Ki Siantian yang selalu diimpikan Su Yan. Su Yan benar-benar berhasil menerobos. Zen Ki perut mengalami perubahan kualitatif, tetapi pada saat yang sama, mengalami perubahan kuantitatif, secara bertahap berubah dari tidak murni menjadi murni. Pada saat yang sama, aura tirani Su Yan juga perlahan menyatu. Setelah sekian lama, aura Siantian terpancar dari tubuh Su Yan. Pada saat ini, Su Yan akhirnya berhasil menembusnya. Ia menjadi manusia pertama yang berhasil menembus alam Siantian dalam sejarah taman herbal spiritual. Mengapa saya di sini? Setelah menerobos, Su Yan juga terbangun. Melihat dirinya tergeletak di tanah, tubuhnya penuh tanah, dia tidak dapat mempercayainya. Bukankah aku pergi untuk membunuh si Chen? Su Yan bingung, tetapi kemudian, serangkaian kenangan melintas di benaknya. Ada adegan batu-batu menggelinding menuruni lembah, adegan saudara kesepuluh terinjak hingga tewas, dan raungan Lin Yu dan yang lainnya saat mereka berjuang untuk bertahan hidup. Adegan-adegan melintas di benaknya, yang familiar dan yang tidak familiar. Ada Ling Chen dan yang lainnya, Mu Yi dan yang lainnya, Zichen dan Zhang Houtian, dan akhirnya, semua kenangan tertuju pada adegan binatang buas yang memakan manusia. Mulut serigala merah yang haus darah itu penuh dengan daging, dan di bawahnya ada setengah mayat, dan di sampingnya adalah si Eki Yu yang telah lama mati. Kakak kedua, kakak ketiga, saudara-saudaraku, air mata mengalir dari mata Su Yan. Setelah menerobos ke alam Xiantian, dia pun terbangun. Pada saat yang sama, dia juga tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia telah menggigit binatang buas di sini sampai mati, membunuh manusia di sini, menelan ramuan di sini, dan akhirnya berhasil menerobos secara kebetulan. Zichen, Zhang Houtian, aku pasti akan membunuh kalian, aku akan menggigit kalian sampai mati. Su Yan, yang wajahnya penuh air mata, tiba-tiba tertawa. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang berwarna merah darah, tampak ganas dan menakutkan. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi pergerakan di hutan. Su Yan, yang berada di alam Xiantian, dapat mendengar langkah kaki manusia. Wuih, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya. Pada saat berikutnya, dia sudah berada seratus meter jauhnya. Sosoknya melintas beberapa kali dan menghilang ke dalam hutan. Beberapa ratus meter jauhnya, seorang pemuda menatap Su Yan yang tiba-tiba muncul. Matanya dipenuhi ketakutan. Ngomong-ngomong, kamu dari golongan mana? Su Yan menatap pemuda itu dan bertanya dengan dingin. Ekspresi dingin dan aura yang menindas itu membuat pemuda itu tidak bisa bernafas. Kakinya gemetar ketakutan. Tiba-tiba, pemuda itu berlutut dan memohon, kakak senior, tolong jangan bunuh aku. Aku adalah murid leluhur Zanwu. Aku bersedia menukar informasi ramuan seribu tahun dengan nyawaku. Setelah berkata demikian, pemuda itu terus bersujud. Nenek moyang bela diri, cahaya dingin melintas di mata Su Yan. memikirkan kembali ekspresi dingin di wajah Ling Chen, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia juga sangat ingin tahu tentang ramuan milenium yang dibicarakan pemuda itu. Bicaralah, apa yang terjadi? Mata gelap Su Yan sudah memerah. Ini pertanda bahwa dia akan membunuh seseorang. Itu ada di kedalaman taman herbal spiritual. Di sebuah lembah besar, ada ramuan milenium. Aku mendengarnya dari orang lain, tetapi konon informasinya akurat. Ada binatang buas yang kuat yang menjaganya. Banyak orang telah meninggal. Apakah kamu tahu di mana itu? Ia, langsung saja masuk dari sini. Pemuda itu menunjuk ke arah kanan. Sangat bagus. Mata Su Yan berubah merah sepenuhnya. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Seperti binatang buas, dia menerkam pemuda itu dan menggunakan mulutnya untuk menggigit tenggorokannya. Meskipun Su Yan telah sadar kembali setelah terobosan, dia masih akan kehilangan akalnya saat marah. Di hutan pegunungan, ada dua sosok cantik yang sedang berjalan. Mereka berpakaian putih dan memiliki penampilan yang memukau serta postur yang anggun. Di taman ramuan roh ini, matang buas sering muncul, mereka tampak berjalan santai di halaman belakang rumah mereka sendiri. Keduanya adalah dua wanita cantik dari leluhur Bella Dirinibus, Su Mengyao dan Lin Suhe. Kakak senior, apakah menurutmu rumor ini benar? Selama kurun waktu tersebut, ketika keduanya tengah mencari eliksir, mereka telah bertemu dengan banyak murid dan mendengar banyak rahasia. Kebanyakan dari rahasia tersebut adalah tentang Zichen. Jika seseorang bertanya siapa orang paling terkenal di kebun herbal spiritual saat ini, tentu saja bukan mereka yang terkuat, melainkan Zichen dan Zhang Haotian. Keduanya bekerja sama untuk membunuh Zheng Hua dan tiga orang lainnya. Berita ini sudah sangat mengejutkan, tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah berita yang baru saja tersebar. Zichen dan Zhang Haotian bekerja sama untuk membunuh sembilan dari sepuluh murid sekte bela diri spiritual. Selain murid nomor satu sekte dalam, Su Yan, sembilan orang lainnya semuanya telah meninggal. Ketika berita ini keluar, semua kultifator di kebun herbal spiritual menjadi gempar. Ada yang mengagumi, ada yang mempertanyakan, dan ada yang mengutuk Zichen karena berkolusi dengan orang luar untuk membunuh sesama muridnya. Namun, entah itu kekaguman atau kutukan, reputasi Zichen sangatlah tinggi. Sulit untuk mengatakannya, tetapi karena semua orang mengatakannya, maka itu pasti benar. Su Mengyao mengenakan gaun putih bersih dan sepasang sepatu bot. Pinggangnya ramping, dan ada senyum di wajahnya yang tak tertandingi. Jadi kamu juga mempercayainya. Lin Sui melompat ke girangan. Dia mungkin orang yang paling bahagia saat mendengar berita tentang kekuatan Zichen. Lihatlah betapa bahagianya dirimu. Gadis sepertimu seharusnya lebih pendiam. Su Mengyao tersenyum dan menyodok dahi Lin Sui dengan jarinya. Apakah aku tidak bahagia? Lin Sui tersenyum? Aku benar-benar ingin melihat Zichen. Aku sudah mencapai tingkat kira alam delapan. Lain kali aku melihatnya, aku bisa mengejutkannya. Aku suka melihat wajahnya yang terkejut. Anda, Su Mengyao tersenyum. Meskipun dia sedikit lebih tua dari Lin Sui, dia memperlakukan Lin Sui seperti adik perempuannya sendiri dan sangat mencintainya. Tiba-tiba, senyum Su Mengyao membeku. Dia melihat ke hutan di depan dan berkata dengan suara dingin, siapa yang menyelinap di depan? Mengapa kamu tidak berani menunjukkan dirimu? Lin Sui terkejut dan juga melihat ke depan. Haha, indera yang tajam sekali. Aku tidak menyangka akan melihat secantik ini di sini. Terdengar tawa keras dari dalam hutan, diikuti oleh beberapa sosok yang berjalan keluar dari hutan. Ini adalah sekelompok orang asing. Su Mengyao dan Lin Sui belum pernah melihat mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak berani bersikap ceroboh. Ini karena aura pemuda yang memimpin sebenarnya berada di alam key level 10. Siapa kamu? Su Mengyao berdiri di depan Lin Sui, melindunginya di belakang punggungnya. Perkenalkan, nama saya Chen Chong. Saya dari leluhur bela diri tempur. Chen Chong tersenyum dan melakukan gerakan yang menurutnya sangat keren. Namun, sentuhan nafsu di matanya mengkhianati temperamennya yang sengaja diciptakan. Cantik, melihat kakak senior Chen Chong, tidakkah kau ingin datang dan menyapanya? Ini kesempatanmu untuk bertemu dengan kakak senior Chen Chong. Jika kau bisa melayaninya dengan baik, mungkin dia akan membawamu untuk menemukan ramuan berusia seribu tahun itu. Dua gadis cantik yang lembut, aku yakin kakak senior akan senang sekali mengajak mereka ke sana. Tanpa menunggu Su Mengyao berbicara, para kultifator yang mengikuti Chen Chong tertawa. Mereka tidak tahu seberapa kuat orang-orang ini, tetapi mereka tidak mungkin terlalu kuat. Mendengar kata-kata itu, wajah cantik Su Mengyao berubah pucat. Lin Sui bahkan lebih marah. Dia langsung berkata, apakah kalian semua dari sekte bela diri perang begitu tidak sopan? Kalian masing-masing seperti anjing. Jika kalian ingin mengjilat senior kalian, mengapa kalian tidak melayaninya sendiri? Aku yakin dia akan sangat senang dilayani oleh kalian. Lin Sui sangat cantik, tidak ada kata-kata kotor di mulutnya, tetapi kata-katanya terlalu kejam. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Sedangkan kakak senior Chen Chong, dia sepertinya sudah memikirkan konsekuensi dilayani oleh mereka. Dia tidak bisa menahan rasa mual. Su Mengyao, yang wajahnya pucat, tertawa melihat kejadian ini. Lin Sui bahkan lebih tertawa. Dia memandang kerumunan dengan jijik, matanya penuh dengan sarkasme. Dasar jalan busuk, beraninya kau bicara begitu sombong. Kakak senior, kau tidak perlu melakukan apapun. Kita akan menangkap mereka terlebih dahulu dan kemudian membiarkan kakak senior menikmati hasil kerja keras kita. Salah satu murid sangat marah. Dia berteriak dan bergegas maju. Pada saat yang sama, yang lainnya juga maju. Gadis kecil, belum terlambat untuk menyerah dan melayani kakak senior. Kalau tidak, kami akan membuatmu memohon kematian. Benar sekali. Sekarang kau lah yang melayani kakak senior. Jika kau berani melawan, kau harus melayani kami semua saat kakak senior selesai. Haha, aku akan menjagamu baik-baik dan membiarkanmu menikmati kebahagiaan dunia. Beberapa orang menyerbu, mulut mereka menyemburkan kata-kata kasar, tetapi tangan mereka menunjukkan kekuatan dahsyat, serangan demi serangan. Huff, sungguh tidak tahu malu. Ku rasa kalian harus pergi menemani kakak senior kalian dan biarkan dia memberi kalian beberapa bunga. Lin Sui mendengus. Meskipun dia sangat polos, dia jelas bukan tipe orang yang tidak tahu apa-apa tentang hubungan antara pria dan wanita. Kata-katanya kejam dan menakutkan. Namun, dibandingkan dengan mulut Lin Sui, serangannya bahkan lebih kejam. Kakinya bersinar dan flowing cloud steps muncul. Pada saat yang sama, jejak telapak tangan muncul di langit. Itu adalah keterampilan pertempuran tingkat dua, Towsan Pantom Palems. Awalnya, ada sepuluh telapak tangan, lalu seratus. Namun, ketika kerumunan itu bergegas, sudah ada seribu telapak tangan. Seribu telapak tangan hantu, seribu telapak tangan. Jelas, dia telah memahami esensi Zen Yi. Peng, 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 peng. Orang-orang ini hanya berada di level ki sejati tujuh, dan hanya ada satu ki sejati level delapan. Terhadap Sui Lin, yang telah memahami inti dari niat sejati, mereka hanya disiksa. Pada saat ribuan jejak telapak tangan jatuh, mereka telah terlempar. Pada saat yang sama, beberapa garis darah muncul di langit. Beberapa orang di alam ki level tujuh terluka parah. Huff, sungguh sekelompok orang yang tidak berguna. Mata Lin Sui kembali dipenuhi sarkasme. Adapun Sumeng Yao, dia bahkan tidak melihat orang-orang ini. Wah, aku tak menyangka kau sekuat itu. Serangan cantik Lin Sui membuat mata Chen Chong berbinar. Nafsu di matanya semakin kuat. Menaklukkan seorang wanita cantik dengan sedikit kekuatan adalah pencapaian yang luar biasa. Gadis kecil, beraninya kau menyerang kami. Tahukah kau siapa kami? Aduh, sakit sekali. Dasar jalan kecil. Kalau kakak senior sudah selesai denganmu, aku pasti akan memakanmu. Dasar jalan busuk, kau kejam sekali. Aduh, beberapa orang meratap di tanah. Dengan adanya Chen Chong di sini, mereka tidak perlu takut. Kakak senior, orang-orang ini benar-benar tercelah. Membiarkan mereka hidup-hidup akan menjadi bencana. Mengapa kita tidak membunuh mereka semua saja? Hati Lin Sui sudah dipenuhi dengan niat membunuh terhadap hinaan orang banyak. Sumeng Yao menggelengkan kepalanya dan ragu-ragu, tidak baik membunuh. Jelaslah bahwa Sumeng Yao adalah orang yang baik. Saat ini, dia berada dalam posisi yang sulit. Meskipun dia sangat marah, akan terlalu berlebihan jika membunuh mereka begitu saja. Kalau begitu, kita lumpuhkan saja mereka. Jangan biarkan mereka punya kesempatan untuk berbuat jahat, saran Lin Sui. Tidak apa-apa, asalkan kita tidak membunuh mereka. Su Meng Yao mengangguk. 57. Oh, 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 oh. Saat tausan pantom Palems jatuh, suara Ki yang pecah bisa terdengar. Murid Marsial Ancestor, yang sebelumnya begitu sombong, langsung lumpuh oleh gerakan bersih Su E Lin. Ceritan terdengar lagi dan lagi. Kali ini, ceritan itu disertai dengan keputus asaan. Perutnya lumpuh dan sangat sulit untuk menempahnya kembali. Tidak semua orang di dunia adalah Zichen dan memiliki keberuntungan seperti Zichen. Orang-orang ini dapat dianggap cacat. Sejak saat itu, mereka akan menjadi orang cacat. Ceritan mereka pilu dan penuh penyesalan yang mendalam, namun lebih dari itu, teriakan mereka juga syarat dengan kebencian. Kau, kau melumpuhkan mereka. Chen Chong terkejut. Nafsu di matanya telah lama menghilang. Dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya akan begitu kejam dan cepat. Dalam sekejap karena kecerobohan, semua bawahannya lumpuh. Tentu saja, tapi kau akan segera datang. Jangan kaget. Su E Lin berkata dengan dingin. Dia mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang Su Meng Yao. Gilirannya untuk menyerang. Su E Lin bisa menghadapi orang biasa, tetapi dia tidak bisa menghadapi seorang kultifator Zenki level 10. Aku akan membunuhmu. Chen Chong sangat marah. Ia meraung dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Zenki level 10 miliknya mulai melonjak. Kedua tangannya membentuk cakar dengan Zenki berputar di sekitar jari-jarinya. Dengan kekuatan yang mengerikan, ia meraih Su E Lin. Keterampilan bertarung kelas 1, Eagle Claw. Namun, sebelum dia bisa mendekati Su E Lin, dia merasakan hembusan angin kencang. Kemudian, seekor ular spiritual putih menghalangi di depannya. Setelah suara gertakan, ular putih itu telah tiba di depan Chen Chong dan langsung menuju matanya. Kecepatannya sangat cepat, secepat kilat. Ular putih itu membelah udara dan mengeluarkan suara yang keras. Ekspresi Chen Chong berubah. Ia merasa telah menghadapi lawan yang tangguh. Kedua cakarnya menari-nari di udara dan berubah dari menyerang menjadi bertahan. Ia menangkis di depannya dengan Zenki yang berputar di sekelilingnya. Tepat saat ular putih itu hendak menyentuh kedua cakarnya, ular putih itu bergetar di udara. Kemudian, dengan gesit ia melewati kedua cakar itu dan menyerang dada Chen Chong. Keterampilan bertarung bawaan, tarian ular roh, secara alami tidak mudah untuk diblokir. Ayah! Suara yang jelas terdengar saat ular putih itu mendarat di dada Chen Chong. Lapisan pelindung energi primer Chen Chong langsung hancur dan luka panjang muncul di dadanya. Ada juga dua lubang berdarah di sana. Selanjutnya, sosok Chen Chong yang sedang menyerang terlempar ke belakang. Chen Chong telah dikalahkan dalam satu serangan. Kaki Chen Chong mendarat di tanah dan dia mundur 7 hingga 8 meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dia merasakan nyeri yang membakar di dadanya dan darah di perutnya mendidih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Anda, Chen Chong menatap Su Mengyao dengan kaget. Pada saat ini, tubuh Su Mengyao sebenarnya dipenuhi dengan lapisan ke-9 Ki. Beberapa orang lain yang telah dilumpuhkan oleh abdomen berhenti meratap dan menatap Su Mengyao dengan ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita ini yang tampak lebih cantik akan begitu kuat. Chen Chong yang berada di level ke-10 dikalahkan dalam satu serangan. Bicaralah, apa masalahnya dengan ramuan berusia seribu tahun itu? Su Mengyao memegang cambuk putih panjang di tangannya. Ekor cambuk panjang itu seperti ekor ular spiritual dan kepalanya seperti mulut ular spiritual. Cambuk panjang itu tampak seperti bendaringan dan saat ini, ia menari-nari di udara seperti ular spiritual yang hidup. Ramuan berusia seribu tahun itu ada di lembah yang dalam di depan. Aku tidak sengaja menemukannya. Serangan tajam Su Mengyao telah membuat Chen Chong ketakutan. Pada saat ini, dia dengan hati-hati menjelaskan masalah ramuan berusia seribu tahun itu. Namun dalam hatinya, dia sudah membenci mereka berdua dan berpikir bagaimana cara untuk mencelakai mereka. Huff, saat kau akan mati, aku pasti akan bermain denganmu. Bahkan jika kau sudah mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ini awalnya adalah sebuah rencana, dan Chen Chong tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Ketika dia dengan rendah hati mengatakan kebenaran, dia juga memiliki rencana jahatnya sendiri di dalam hatinya. Hum, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Su Mengyao mendengus pelan, suaranya manis dan menyenangkan, tetapi sangat dingin. Hal ini membuat hati Chen Chong bergetar, tetapi kemudian dia melihat ular spiritual yang menari itu berlari ke arahnya sekali lagi. Sudah ku bilang, kau masih saja ingin mencelakaiku. Chen Chong terkejut dan segera mundur. Namun, kecepatannya jauh dari sebanding dengan ular spiritual, dan dengan cepat menyusulnya. Wajah Chen Chong berubah drastis, dan cakar elang muncul kembali. Aliran Zenki mengelilingi jari-jarinya, dan cakar elang bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju titik lemah ular spiritual. Namun, ular spiritual itu terlalu cepat, dan sangat licin. Sebelum cakar elang bisa mendarat, ia telah mendarat di perut bagian bawah Chen Chong. Ayah, setelah suara pelan, perlindungan Zenki menghilang, tetapi kemudian terdengar suara Zenki pecah. Chen Chong, yang memiliki Zenki pada tahap ke-10, perutnya dihancurkan oleh Su Mengyao, dan menjadi lumpuh sejak saat itu. Aku tidak akan membunuhmu, dan aku juga merasa kau tidak cocok menjadi seorang kultifator. Su Mengyao mengambil kembali Di masa depan, kamu harus belajar menjadi orang baik yang biasa. Su E Lin menjulurkan lidahnya ke arah orang-orang yang putus asa itu, dan dengan manis pergi. Zichen, apakah kamu jurang yang tak berdasar? Aku memberimu begitu banyak ramuan, tetapi kamu masih belum berhasil. Meskipun dia sudah lama mengetahui keadaan Zichen, Zhang Haotian tetap terkejut saat melihat Zichen telah memakan tidak kurang dari 10 ramuan roh berusia 500 tahun dan masih belum berhasil mencapai tahap ke-9. Zichen tersenyum pahit, tidak, aku baru di tahap pertengahan ke-8. Kamu, Zhang Haotian tidak bisa berkata apa-apa. Di sampingnya, Miaokong mendesah. Ai, jika kamu ingin menerobos, Zichen, kamu memerlukan setidaknya beberapa ramuan berusia ribuan tahun. Obat-obatan spiritual berusia seribu tahun. Apakah menurutmu taman obat-obatan spiritual ini akan memilikinya? Jangankan beberapa, aku khawatir tidak akan ada satupun. Itu belum tentu benar. Tempat ini sangat misterius. Jika kau masuk lebih dalam, kau akan menemukannya secara alami. Sayangnya, kita hanya punya waktu setengah tahun, dan tidak bisa masuk lebih dalam. Miaokong mendesah. Karena ada begitu banyak ramuan obat di sini, dan bahkan ramuan obat berusia ribuan tahun, mengapa mereka tidak mengirim lebih banyak ahli dan memberi kita lebih banyak waktu? Zichen bertanya dengan ragu. Saya tahu sedikit tentang ini. Setiap kali kebun obat spiritual dibuka, ada waktu yang ditentukan. Ketika waktunya habis, kebun itu akan otomatis tutup. Sedangkan untuk para ahli, yang terkuat yang dapat ditampung di sini adalah yang berada di tahap ke-10, kata Zhang Haotian. Aneh sekali. Aneh sekali. Bahkan para tetua batas elemen sejati tidak dapat menjelaskannya. Mereka bertiga mengobrol sambil berjalan, dan pada saat yang sama, mereka mencari obat-obatan spiritual. Tiba-tiba, mata mereka berbinar, dan mereka melihat ke sebuah pohon besar di samping. Siapa itu? Keluar dari sini. Zhang Haotian berteriak dingin. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Haotian tidak menunggu jawaban. Sosoknya melesat, dan dia melesat maju. Sesaat kemudian, dia mencengkeram keras seorang pemuda dan berjalan keluar. Setelah melemparkannya ke tanah dengan bunyi, Bang, mereka bertiga saling menatap dengan dingin. Mengapa kamu bersembunyi di sana? Apakah Ling Chen yang mengirimu? Zhang Haotian bertanya dengan dingin. Jelas, dia sudah tahu bahwa pihak lain adalah murid dari Marsial Ancestor. Tidak, tidak. Murid muda itu buru-buru berkata, Kakak Zhang, jangan salah paham. Aku pergi mencari beberapa temanku untuk mencari obatmu jarab berusia seribu tahun. Ketika aku melihatmu dari jauh, aku takut. Takut, jadi aku bersembunyi. Penjelasan pemuda itu sangat masuk akal. Selama kurun waktu ini, Zhang Haotian telah membunuh banyak murid sekte yang sama, jadi wajar saja jika semua orang berada dalam bahaya. Mereka bertiga tidak meragukan penjelasan ini, tetapi mereka sangat tertarik dengan kata-kata pihak lain. Obat spiritual berusia seribu tahun. Mungkinkah ada obat spiritual berusia seribu tahun di sini? Tanya Miaokong. Ya, di lembah yang dalam. Baru-baru ini, berita itu menyebar. Dikatakan bahwa banyak murid telah meninggal, jadi aku tidak berani pergi sendirian. Suara murid muda itu dipenuhi dengan ketakutan. Mereka bertiga menanyakan beberapa pertanyaan lagi hingga mereka mengerti keseluruhannya. Baiklah, keluarlah. Zhang Haotian berkata dengan dingin. Murid muda itu seolah-olah telah diampuni, dan hendak berguling dan merangkak pergi. Apa? Kamu tidak tahu aturannya. Zhang Haotian melotot. Ah, kakak senior Zhang, aturan apa? Murid muda itu terkejut, dan tidak berani bergerak. Bagasi, poin kontribusi, jangan bilang kau ingin pergi seperti ini. Zhang Haotian mengejek. Ah, wajah murid muda itu langsung berubah, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan tajam Zhang Haotian, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia hanya bisa mengeluarkan token, menyerahkan barang bawaan, dan pergi dengan tergesa-gesa. Huff, aku akan menunggumu mati satu per satu. Setelah meninggalkan beberapa li jauhnya, ekspresi murid muda itu berubah dingin. Bahkan para murid Marsial Ancestor tidak tahu banyak tentang konspirasi Marsial Ancestor. obat adalah aju dan terpercaya Ling Chen. Zhang Haotian punya dendam dengan Ling Chen, jadi wajar saja kalau dia tidak tahu tentang itu. Obat roh berusia 500 tahun, lumayan. Membuka tasnya, Zichen melihat ramuan berusia 500 tahun itu, dan mengangguk puas. Ramuan-ramuan berikut semuanya berusia 100 atau 200 tahun, dan Zichen tidak mempedulikannya. Apa pendapat kalian tentang tanaman obat berusia ribuan tahun? Zichen menelan tanaman obat itu satu per satu saat Miaokong bertanya dari samping. Kita bisa pergi dan melihatnya, tetapi lebih baik mempercayainya. kata Zhang Haotian. Zichen juga mengangguk. Ketiganya berani karena keterampilan mereka. Mereka bahkan tidak peduli dengan mereka yang berada di puncak alam energi sejati, jadi apa bahayanya? Baiklah, kita tunggu Zichen selesai memurnikannya, baru kita berangkat, kata Miaokong. Tidak perlu. Zichen selesai menelan semua ramuan roh dan melambaikan tangannya, berkata, ayo pergi sekarang, aku akan menyempurnakannya sambil jalan. Lalu, mengabaikan ekspresi berkedut kedua orang itu, dia berjalan lurus ke depan. Monster, gumam keduanya dan mengikutinya. Pada saat yang sama, Ling Chen berhasil menyampaikan berita itu kepada mereka yang tidak tahu. Jika seseorang berdiri di langit di atas taman herbal spiritual, mereka pasti akan dapat melihat bahwa semua murid sedang menuju ke arah yang sama. Arah itu adalah sebuah lembah besar, dan di kedalaman lembah itu ada sebuah danau besar. Di antara mereka, ada sosok yang paling jauh, tetapi kecepatannya juga yang tercepat. Setiap kali dia menyalip seseorang, dia akan menggigit orang itu sampai mati seperti binatang buas. Bahkan para murid Nimbus Marsial Ancestor pun tidak luput. Meskipun Su Yan telah pulih setelah terobosannya, saat dia marah, dia masih akan kehilangan akal sehatnya, berubah menjadi setengah manusia setengah binatang. Saat dia melihat seorang kultifator laki-laki, dia akan menggigitnya sampai mati. Saat dia melihat seorang kultifator perempuan, dia akan menggigitnya sampai mati. Singkatnya, tidak ada yang tersisa hidup. Beberapa hari kemudian, Zichen dan dua orang lainnya akhirnya tiba di lembah tempat obat mujarab berusia seribu tahun itu berada. Saat ini, lembah itu dipenuhi orang. 58. Aku tahu kamu akan datang. Su E Lin mengenakan gaun putih yang bersih tanpa noda. Tubuhnya ramping dan anggun serta anggun. Ia berlari ke depan dan aroma harum tercium. Ia sudah melompat ke pelukan Zichen dan sangat bahagia. Mengapa kamu ada di sini? Zichen terkejut melihat Lin Su E. Kami datang karena mendengar berita itu. Sudah banyak orang di sini. Keduanya berpelukan lama sekali, tidak melepaskannya sampai Miaokong terbatuk. Keduanya berpisah, ekspresi mereka agak canggung. Zichen menarik Lin Su E. dan berkata, Perkenalkan, ini leluhur bela diri Zhang Haotian. Ini Lin Su E. Aku mengenalmu. Kabar tentang hubungan kalian sudah tersebar. Kalian benar-benar luar biasa. Lin Su E. tersenyum manis, memperlihatkan lesung pipinya. Zhang Haotian menganggup dan menyunggingkan senyum di wajahnya yang dingin. Zichen sering bercerita tentangmu. Benarkah? Dia sering membicarakanku. Mata Lin Su E. berbinar. Zhang Haotian sangat dingin. Terakhir kali dia menceritakan lelucon yang dingin, dan hari ini dia berbohong karena kesopanan. Miaokong diam-diam tertawa. Zhang Haotian agak malu. Zichen buru-buru berkata, Tentu saja, dia sering membicarakanmu. Apa maksudmu? Lin Su E. tersenyum pada Zichen. Eh, dia bilang kamu cantik dan cerdas. Dia bilang kamu peri surgawi. Dia bilang kamu lembut, imut, cantik, dan murah hati. Zichen menentang hati nuraninya dan berbicara tanpa rasa malu. He he, Zichen, kamu memang yang terbaik. Jadi di hatimu, aku sebenarnya sangat sempurna. Lin Su E. dengan senang hati memeluk Zichen. Zichen terdiam. Setelah sekian lama bermesra-mesraan, akhirnya mereka berdua berjalan memasuki lembah. Kakak senior sudah ada di dalam. Memang ada tanaman obat berusia ribuan tahun di sini, tetapi sangat sulit ditemukan. Banyak orang yang meninggal baru-baru ini, kata Lin Su E. Apa? Benar-benar ada tanaman obat berusia ribuan tahun? Zichen terkejut. Awalnya dia tidak punya harapan, tetapi dia tidak menduga hal ini akan menjadi kenyataan. Iya, kau akan tahu begitu kau masuk. Lin Su E. mengangguk. Mereka berjalan menuju lembah. Lembah ini sangat besar dan dalam, dikelilingi oleh tebing-tebing yang curam. Lembah ini bahkan lebih besar dan lebih curam daripada lembah tempat Zichen menyergap sepuluh murid sekte dalam. Ketiganya mendonga bersamaan, berpikir keras. Jika seseorang menyerang dari puncak gunung, bukankah mereka akan dapat membunuh banyak orang? Beberapa dari mereka berjalan ke lembah. Sudah ada beberapa orang berkumpul di dalam. Sekilas, setidaknya ada seratus orang. Selain itu, begitu mereka memasuki lembah, angin dingin dan lembab bertiup melewati mereka. Angin ini bercampur dengan bau darah yang pekat. Kamu di sini. Su Mengyawa mengenakan pakaian putih. Sosoknya anggun, dan dia bersama beberapa murid perempuan. Kemanapun dia pergi, dia akan menarik banyak tatapan. Di kejauhan, ada puluhan murid Nimbus Marsial Ancestor berkumpul bersama. Secara sengaja atau tidak sengaja, tatapan mereka selalu tertuju pada Su Mengyawa. Ketika mereka melihat seseorang masuk, mereka mengalihkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat Zichen masuk, dia langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang yang mengenal Zichen menyipitkan mata mereka. Peristiwa ramuan obat berusia seribu tahun ini telah membuat banyak ahli khawatir. Leluhur bela dirisuan, leluhur bela dirisan, ahli kisejati tingkat sepuluh semuanya telah datang. Namun, tidak ada satupun ahli tingkat sepuluh leluhur bela diri Nimbus yang datang. Rumor bahwa Zichen telah membunuh sepuluh murid sekte dalam bukanlah tanpa alasan. Oleh karena itu, semua orang sangat waspada terhadap Zichen. Ada juga beberapa orang yang berspekulasi tentang kekuatannya. Ada banyak orang dari tiga sekte. Saat ini, ada tiga kelompok. Di antara mereka, leluhur bela dirisuan memiliki ahli terbanyak. Mu Yi dan yang lainnya semuanya telah tiba. Leluhur bela dirisan berada di urutan kedua, dengan hanya beberapa ahli truki level sepuluh. Ling Chen dan yang lainnya tidak terlihat. Leluhur bela diri Nimbus adalah yang terlemah. Kedatangan Zichen menarik perhatian semua orang. Di antara mereka, ada beberapa orang yang telah dirampok, dan mereka juga mengenali Zichen. Dia Zichen, orang yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir di kota. Dia bahkan merampokku hari itu. Di sampingnya ada Zhang Hao Tian, murid dari leluhur bela dirisan. Dia mengalahkan ahli ki sejati level sepuluh di level delapan. Dia benar-benar jenius. Mungkinkah mereka berdua telah membunuh Zheng Hua dan yang lainnya, serta sepuluh murid sekte dalam? Sepertinya rumor itu benar. Mereka berdua sangat kuat, karena mereka sudah bersatu, jelaslah bahwa mereka telah bekerja sama. Keduanya menjadi pusat perhatian, dan mereka langsung mengalahkan Miaokong. Oleh karena itu, ketika mereka bertiga tiba, Zichen dan Zhang Hao Tian menjadi topik pembicaraan. Miaokong yang jelek sekali lagi diabaikan. Namun, dia sudah terbiasa dan tidak peduli. Zichen, kamu sekarang terkenal. Semua orang membicarakanmu. Di bawah arahan Lin Sui, Zichen langsung menuju ke Sumeng Yao. Tawa Sumeng Yao langsung menarik banyak tatapan iri. Kakak senior, kau menyanjungku. Zichen juga tersenyum. Dahulu, dia harus mengagumi Sumeng Yao. Namun, setelah beberapa bulan, Zichen tidak lagi bersikap pendiam saat bersama Sumeng Yao. Sebaliknya, dia bersikap sangat acuh-ta'acuh. Baiklah, kau bukan lagi adik kecil seperti sebelumnya. Kau bisa membunuh ahli Zenki Realem tingkat ke-10. Kau juga ahli yang kuat. Jangan panggil aku kakak senior. Panggil aku dengan namaku atau Meng Yao tidak apa-apa. Senyum Su Meng Yao bagaikan seratus bunga yang mekar. Angin dingin di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mencair, dan sekali lagi menarik banyak tatapan iri. Baiklah kalau begitu. Zichen melirik Lin Sui dengan saksama. Melihat bahwa dia tidak tampak marah, Zichen pun mengangguk. Su Meng Yao sudah melihat gerakan kecil Zichen. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Sui juga melihatnya, dan hatinya sangat manis. Meng Yao, di mana ramuan milenium. Saat Zichen memanggil Meng Yao, hati manis Lin Sui tiba-tiba merasakan rasa masam, tetapi dia menahannya dengan sangat baik. Di sana, jari Su Meng Yao yang seperti batu giok menunjuk ke depan. Baru pada saat itulah Zichen menemukan bahwa di kedalaman lembah, ada sebuah danau besar yang panjangnya puluhan mil. Selain itu, di ujung garis pandang, yang merupakan pusat danau, ada batu yang menonjol. Di atas batu itu, ada bunga spiritual yang cerah dan menyilaukan, menyilaukan dan menyilaukan. Itu, melihat bunga spiritual itu, Zichen terkejut. Pada saat yang sama, sebuah bunga yang sangat terkenal muncul di benaknya. Itu adalah bunga roh air. Konon katanya bunga ini tumbuh karena perubahan air dan bebatuan. Bunga ini merupakan obat spiritual yang sangat berharga, dan hanya mekar sekali setiap seribu tahun. Ketika bunga mekar selama seribu tahun, seluruh bunga itu seperti roh air. Bunga itu dalam keadaan transparan, tetapi di bawah sinar matahari, bunga itu dapat memantulkan cahaya terang. Iya, itu bunga roh air. Selain itu, dari apa yang bisa kita lihat, bunga itu menunjukkan tanda-tanda layu. Bunga itu seharusnya berusia lebih dari seribu lima ratus tahun. Angka ini mengejutkan Zichen. Dia tidak menyangka akan melihat ramuan spiritual berusia seribu lima ratus tahun di tempat ini. Bunga itu berjarak lebih dari sepuluh mil dari sini. Meskipun jarak ini jauh, itu jelas tidak cukup untuk menekan para pembudidaya ini. Namun, pada saat ini, lebih dari seratus orang hanya menonton, dan tidak ada yang maju. Jelas, ini bukan masalah biasa. Ada binatang buas di dalam air, tanya Zichen. Iya, Su Mengyao menganggup dan berkata, baru-baru ini, puluhan orang telah terbunuh. Mereka semua menghilang ke dalam pusaran air yang tiba-tiba muncul beberapa mil jauhnya, dan mereka tidak pernah kembali. Zhang Hao Tian dan Miaokong mendengarkan dengan tenang. Mata Zichen menunjukkan sedikit keterkejutan, tidak ada yang melihat binatang buas semacam apa itu. Tidak seorang pun melihatnya, tetapi semua orang menduga itu adalah monster air, kata Su Mengyao. Penjelasan ini sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Monster air berarti monster di dalam air. Tidak ada penjelasan khusus. Dalam buku-buku kuno sekte tersebut, tidak ada deskripsi tentang penampakannya. Seolah-olah telah menebak pikiran Zichen, Su Mengyao berkata, saat ini, hanya ini penjelasannya. Karena di permukaan danau, selain pusaran air, tidak ada yang lain. Zichen melangkah maju, diikuti oleh Zhang Hao Tian dan yang lainnya. Di depan danau, ia melihat ikan berenang di air yang jernih. Ada ikan di danau, dan dasar danau itu jernih. Bagaimana mungkin tidak ada apapun di dasar danau? Zichen mengerutkan kening, jelas-jelas bingung. Namun, pada saat ini, terdengar teriakan tanda bahaya. Suara ini berasal dari leluhur Xuan Wu. Murid-murid leluhur Xuan Wu dengan cepat membuat rakit kayu dan meletakkannya di permukaan danau. Mereka akan menguji air lagi. Semua mata tertuju pada pemuda berbaju biru itu. Mereka melihatnya melompat ke atas rakit kayu, dan dengan tongkat bambu di tangannya, rakit itu mulai bergerak maju. Dia adalah Zhao Chong, salah satu murid terkenal dari leluhur Bela Dirisuan. Konon, dia adalah murid kedua setelah Mu Yi dan Liang Guang. Dia menduduki peringkat ketiga di Sekte Dalam. Leluhur Bela Dirisuan mengirim Zhao Chong untuk menjelajahi dasar danau. Zhao Chong telah bergerak. Tampaknya leluhur Bela Dirisuan bertekad untuk mendapatkan bunga roh air. Di tengah-tengah diskusi semua orang, Zhao Chong telah menempuh jarak duali. Mata Zichen dan yang lainnya tertuju pada Zhao Chong. Pada saat yang sama, ratusan mata juga tertuju pada Zhao Chong. Kamu harus berhasil. Mu Yi dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, mata mereka penuh dengan harapan. Karena terbawa angin, kecepatan rakitnya pun sangat cepat. Zhao Chong bergoyang pelan, dan rakitnya sudah menempuh jarak beberapa mil. Dia mengubah arahnya. Sepertinya ada yang aneh dengan tempat itu. Melihat Zhao Chong bergerak ke samping, Su Mengyao menjelaskan. Semua orang diam-diam memperhatikan. Ketika Zhao Chong mencapai tanda 10 li, tiba-tiba, di permukaan danau yang tenang, ada ombak. Air danau yang tak berujung mulai beriak, dan kemudian pusaran air besar perlahan muncul. Mengubah arah saja tidak cukup. Mata Lu Peng berkilat, dan dia berteriak pada Zhao Chong, cepat bangun. Mendengar teriakan itu, Zhao Chong langsung mengerahkan kinya. Dengan sekali hentakan kaki, tubuhnya melesat ke atas bagai bola meriam. Dalam sekejap, dia melayang hingga puluhan meter tingginya. Peng! Pada saat itu pusaran air tersebut semakin membesar, rakit pun ikut masuk ke dalam pusaran air tersebut, dan tanpa diduga-duga, rakit tersebut meledak. Ada yang tidak beres, rakit sebelumnya langsung tenggelam ke dasar danau, mengapa kali ini meledak. Seseorang berseru, mereka telah menemukan masalahnya. Namun, pada saat ini, terjadi ledakan. Kemudian, sesuatu yang setebal ember dan ditutupi sisik yang panjangnya puluhan meter tiba-tiba muncul dari pusaran air di permukaan danau, menunjuk langsung ke Zhao Chong di udara. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat penampakan monster air, dan mereka semua berseru. Zhao Chong, minggirlah, teriakan keras terdengar dari sekte kura-kura hitam, tapi itu jelas tidak masuk akal. Zhao Chong berada di udara dan tidak memiliki tempat untuk meminjam kekuatan, jadi bagaimana dia bisa menghindar. Melihat benda penuh sisik ini muncul, dia meraung dan mengepalkan tinjunya. Kepalanya menghadap ke tanah, dan kakinya menghadap ke tanah. Sepuluh lapisan zenki berputar di sekelilingnya, dan teknik pertempuran yang mengerikan muncul. Ledakan. 59. Sebuah kekuatan pantulan muncul dan tubuh Zhao Chong sekali lagi terlempar ke udara. Kali ini dia terbang 100 meter ke udara. Pada saat yang sama, tubuh monster air juga jatuh. Ledakan. Namun, monster air yang baru saja menghilang ke dalam danau itu muncul lagi, menyerang Zhao Chong yang sedang terjatuh. Setelah ledakan keras, garis darah muncul di langit, dan tubuh Zhao Chong sekali lagi terlempar ke udara. Namun kali ini, Zhao Chong tidak terbang lurus ke atas. Sebaliknya, ia terbang secara diagonal. Setelah terbang 100 meter, ia jatuh ke pusaran air yang baru saja muncul. Pusaran air itu melonjak dan memercikkan air setinggi beberapa meter. Sesekali, suara keras terdengar. Tampaknya Zhao Chong sedang bertarung dengan monster air itu. Setelah beberapa saat, ombak berangsur-angsur mengecil. Pada akhirnya, permukaan air yang jernih itu tertutupi oleh sejumlah besar darah. Danau yang bergolak itu perlahan menjadi tenang. Mendesah. Sebuah desahan terdengar dari pihak sekte kura-kura hitam. Jelas, Zhao Chong sudah dikutuk. Seorang kultifator truki tingkat ke-10 telah jatuh begitu saja. Semua orang mengalihkan berbicara untuk waktu yang lama. Ramuan berusia seribu tahun ada di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat memperolehnya. Semua orang kehabisan akal dan mendesah. Bagaimana menurutmu? Setelah beberapa saat, Zichen mengangkat kepalanya dan bertanya. Itu pasti monster air. Kekuatannya seharusnya berada pada tahap ke-10 dari ki sejati. Dengan kata lain, itu pasti binatang buas tingkat ke-10. Lihat sisik-sisik itu. Itu pasti tentakel atau gurita. Sangat mungkin. Setiap orang membuat tebakannya sendiri dan mengungkapkan pendapatnya sendiri. Zichen dan dua orang lainnya tidak berbicara. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Su Mengyao menatap Zichen. Yang lainnya juga memandang Zichen. Zichen merenung sejenak dan berkata, Aku punya firasat yang berbeda denganmu. Zhao Chong itu sangat kuat. Dia pasti bisa membunuh binatang buas tingkat 10 biasa. Tapi, apakah kau memperhatikan bahwa ketika dia bertarung dengan monster air untuk kedua kalinya, dia memuntahkan darah dan terluka parah? Jelas monster air itu sangat kuat. Kurasa dia seharusnya berada di alam siantian. Apa, alam siantian? Bagaimana mungkin? Batas tempat ini adalah puncak tahap ke-10. Semua orang terkejut. Itu orang luar. Siapa yang bisa bilang kalau tidak ada kultifator siantian di sini? Kata Zichen. Sebenarnya ada satu hal yang tidak dikatakan, yaitu jika dia memiliki cukup ramuan spiritual, dia akan mampu menerobos ke alam siantian. Ini, semua orang tercengang dan terdiam. Jelas, mereka sedang memikirkan kata-kata Zichen. Lagi pula, aku menduga monster air itu sama sekali bukan gurita. Monster itu ditutupi sisik dan lebih mirip ekor ular. Tentu saja, itu hanya tebakan. Aku tidak bisa memastikannya, kata Zichen lagi. Ekor ular. Kalau memang begitu, berapa panjang ularnya? Beberapa ratus meter. Apakah ada ular yang sepanjang itu? Saya bersikeras menjadi gurita. Lumayan, kemungkinan itu gurita sangat tinggi. Semua orang bingung. Setelah berdiskusi, mereka tidak memperoleh hasil yang berarti. Mereka hanya bisa terus membuang-buang waktu di sini. Miaokong tidak mengatakan sepatah katapun. Ia tenggelam dalam perenungan dan tidak ikut serta dalam diskusi. Zhang Haotian memiliki sifat yang dingin dan membicarakan masalah bukanlah karakternya. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Bagaimana menurutmu? Zichen menatap Miaokong. Miaokong tidak banyak bicara, tetapi pengamatannya sangat tajam. Pikirannya selalu jernih setiap saat. Tatapan mata Miaokong beralih ke Zan Martial Ancestor. Ada puluhan murid berkumpul di sana. Dari segi kekuatan, pihak Nimbus Martial Ancestor adalah yang terlemah. Namun dari segi jumlah, pihak Zan Martial Ancestor adalah yang paling sedikit. Aku berpikir, mengapa semua orang tahu tentang ramuan spiritual berusia seribu tahun itu, tetapi mengapa Ling Chen tidak mengetahuinya dan tidak datang. Zhe Qiyu juga tidak datang. Miaokong berkata, tidak ada yang mengejutkan. Namun, bahkan Ling Fei pun tidak datang. Miaokong belum pernah melihat Ling Fei, tetapi dia pernah mendengar Zichen menyebut pemuda sombong ini. Selama dia muncul, itu pasti akan menarik banyak perhatian. Benar sekali, ucapan Miaokong langsung menyadarkan semua orang, seakan-akan mereka telah tercerahkan. Mata Zichen berbinar, mungkinkah kau mengatakan ini adalah konspirasi? Aku tidak bisa menjaminnya, tetapi aku terus merasa ada yang salah. Benar, kakak senior, siapa yang memberimu informasi itu? Apakah dia juga murid leluhur San Martial? Ya, dia adalah murid leluhur Bella Dirisan. Lin Sui bergegas berkata, kami juga sama. Selain itu, kalimat pertama pihak lain adalah tentang ramuan spiritual berusia seribu tahun. Saya menduga ini adalah konspirasi leluhur San Martial, kata Miaokong. Tetapi jika ramuan spiritual itu benar-benar ada di sini, dari mana konspirasi itu berasal? Mungkinkah mereka ingin meraup keuntungan dari pihak leluhur San Martial? Tidak semua orang dapat memahaminya. Ling Chen sibuk dengan masalah besar sebelumnya. Setelah melukaiku dengan serius, dia pergi dengan tergesa-gesa. Kali ini, dia tidak muncul lagi. Mungkinkah masalah ini telah melampaui pergodaan ramuan spiritual berusia seribu tahun. Zhang Haotian jarang berbicara. Meski begitu, Ling Fei seharusnya muncul. Zichen berkata, ini pasti sebuah konspirasi. Tetapi apa tujuan mereka menggunakan ramuan spiritual berusia seribu tahun sebagai konspirasi? Biarkan monster air membunuh kita, dan kita akan baik-baik saja selama kita tidak masuk ke dalam air. Atau apakah mereka menunggu kita selesai melawan monster air dan kemudian tiba-tiba muncul? Semua orang bingung. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Semua orang menoleh dan melihat tiga pemuda berjalan ke arah mereka. Itu adalah orang-orang leluhur bela diri suan, Mu Yi dan Liang Guang. Mereka adalah yang terkuat di pihak leluhur bela diri suan. Seseorang berbisik. Zichen dan yang lainnya memandang ketiga tamu tak diundang itu dengan waspada. Zhao Chong baru saja meninggal, jadi Mu Yi dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang buruk. Wajah mereka muram. Melihat tatapan waspada Zichen dan yang lainnya, mereka menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Rekan-rekan junior, saya adalah leluhur bela diri suan, Mu Yi. Kami tidak punya niat jahat. Kami hanya ingin membahas masalah monster air dengan kalian. Mu Yi berkata dengan suara lembut. Zichen dan yang lainnya melonggarkan kewaspadaan mereka. Ini Liang Guang, dan ini adik kelas kita Lupeng. Mu Yi melangkah maju dan memperkenalkan mereka satu per satu. Saya Zichen. Zhang Hao Tian. Miaokong menyapa kakak senior. Su Mengyao. Lin Sui. Beberapa orang memperkenalkan diri, dan suasana tegang pun meredah. Adik Zichen, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Akhir-akhir ini, reputasimu dan Zhang Hao Tian telah jauh melampaui kami. Mu Yi berkata dengan hormat. Kakak senior terlalu memujiku. Rumor tidak bisa dipercaya, kata Zichen sambil tersenyum. Tidak, kami tidak mendengar rumor. Kami melihat kebenarannya. Mu Yi berkata, pada hari itu, kami mengikuti Su Yan dan pergi ke lembah. Kami juga melihat para murid pelataran dalam yang telah meninggal. Saudara junior Zichen, baik dari segi kebijaksanaan, maupun temperamen, semuanya mengagumkan. Kamu dan Su Yan bersama. Wajah Zichen berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Adapun Zhang Hao Tian, dia bahkan lebih langsung. Matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Kakak senior, jangan salah paham. Pada hari itu, ketika Su Yan datang kepada kami, kami hanya ingin melihat sikap elegan kakak senior. Sayangnya, kami tidak melihat kakak senior, tetapi kami juga mengagumi kakak senior karena mengubur mayat musuh. Lu Peng tersenyum dan menjelaskan. Bagaimana dengan Su Yan? Lu Peng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Pada hari itu, setelah dia melihat bangkai binatang itu, dia tampak seperti sudah gila. Dia langsung mencabik-cabik bangkai binatang itu dan melarikan diri. Ekspresi Zichen meredah, aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakak senior tentang monster air ini. Tanya Lu Peng. Memanggilku kakak senior sangat canggung. Kau seharusnya memanggilku Zichen. Zichen berkata, aku menduga monster air ini adalah Master Siantian. Mungkin itu ular raksasa, tetapi beberapa orang mengatakan itu gurita. Yang berurusan dengan Zhao Chong hanyalah tentakel. Kamu juga mengira itu adalah ular induk Siantian. Mata Lu Peng berbinar. Zichen menganggup dan berkata, itu hanya tebakan. Aku tidak berani mengambil kesimpulan terburu-buru. Lalu apa yang dapat kamu lakukan? Saat ini, tidak ada cara lain, kecuali, setelah ragu-ragu sejenak, Zichen berkata, kecuali kita semua masuk ke dalam air dan menggunakan nyawa kita untuk membunuh monster air itu. Ini adalah cara yang bodoh, tetapi itulah satu-satunya cara. Zhao Chong tewas dalam beberapa gerakan. Zichen tidak menyangka bahwa dirinya lebih kuat dari Zhao Chong, jadi dia tidak bisa maju sendiri. LF Peng menganggup dan berkata, ini memang sebuah metode, tetapi mengorbankan begitu banyak nyawa demi ramuan seribu tahun, tampaknya tidak sepadan. Selain itu, tidak semua orang bersedia masuk. Meskipun ada banyak orang di sini, setiap orang punya pikiran mereka sendiri dan mustahil untuk memerintah mereka. Kebanyakan dari mereka hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Sepertinya ramuan berusia seribu tahun ini tidak ditakdirkan untuk bersama kita. LF Peng menghela nafas. Yang lain juga kecewa. Sayang sekali itu monster air. Jika itu di darat, mungkin ada kemungkinan. Zichen juga mendesah. Ramuan berusia seribu tahun itu bagus, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Zichen merenung cukup lama dan akhirnya berkata, kami menduga bahwa ini mungkin merupakan konspirasi Ling Chen, tetapi kami benar-benar tidak dapat mengetahui mengapa dia melakukan ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Zichen akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Jika ini adalah konspirasi, maka kedua belah pihak dapat membentuk aliansi. Lu Peng, Mu Yi, dan Liang Guang semuanya mengerutkan kening. Mereka melihat ke sisi Marsial Ancestor dan melihat bahwa hanya ada dua ahli Zenki level 10, dan tidak banyak murid. Jika ini adalah konspirasi, maka pasti ada banyak rencana. Sebaiknya kita mundur dari sini, usul Lu Peng. Masuk akal, mari kita mundur dulu dan lihat apakah ini konspirasi. Zichen dan yang lainnya mengangguk. Aku akan pergi mengumpulkan orang. Mu Yi berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, aura tirani tiba-tiba muncul dari mulut lembah. Tekanan tingkat siantian yang mengerikan membuat wajah semua orang berubah. Tidak bagus, ini adalah monster tingkat siantian. Bagaimana bisa ada monster tingkat siantian di sini? Di atas level 10, binatang buas adalah binatang monster. Di bawah tekanan tirani, lingki langit dan bumi di lembah menjadi kacau. Niat membunuh yang kejam memenuhi seluruh lembah. Apakah ini rencana cadangan Ling Chen? Dia ingin membunuh kita semua. Di depan mereka ada monster tingkat siantian, dan di belakang mereka ada danau. Danau itu lebih berbahaya, dan mereka tidak punya cara untuk mundur. Beberapa orang menduga konspirasi Marsial Ancestor. Begitu jahatnya, dia tidak ragu membunuh orang-orang sektenya sendiri. Pada saat ini, semua orang yakin bahwa ini adalah rencana sekte pertempuran. Tepat pada saat ini, bau darah yang pekat muncul dari pintu masuk lembah. Segera setelah itu, sesosok tubuh terbang menuju lembah. Dengan satu langkah, sosok itu terbang sejauh lebih dari 100 meter. Sosok itu memiliki rambut acak-acakan, mata dingin, dan aura tirani di sekelilingnya. Tekanan tingkat siantian berasal darinya. Itu bukan monster, itu manusia. Seseorang benar-benar berhasil mencapai level siantian. Melihat sosok itu adalah manusia, beberapa kultifator diam-diam menghela napas lega. Namun, saat Zichen melihat sosok itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. 60. Sosok itu menyedihkan. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Pakaiannya berlumuran darah kering, dan warna aslinya tidak terlihat lagi. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau darah yang pekat. Ketika sosok itu mencapai lembah, dia memperlambat langkahnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju lembah. Bumi bergetar saat sosok itu melangkah maju. Tekanan siantian dilepaskan dari tubuhnya, dan aura yang menindas membuat orang-orang di lembah itu kesulitan bernapas. Itu kakak senior Suyan. Sebenarnya itu adalah kakak senior Suyan. Kakak senior Suyan, datanglah ke sini. Ini Suyan. Dia benar-benar berhasil menembus alam siantian. Ada desas-desus bahwa Zichen telah membunuh sembilan dari sepuluh murid sekte dalam. Sekarang setelah Suyan berhasil menembus sekte dalam, Zichen sudah tamat. Seruan terdengar di lembah. Beberapa murid nimbus Marsial Ancestor berteriak agar Suyan datang, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Zichen tahu bahwa keadaan tidak berjalan baik, dan melindungi Lin Suye dan Su Mengyao di belakangnya. Karena pada saat ini, Suyan menoleh dan melihat Zichen dengan mata merah darahnya. Zichen, mata Suyan menyemburkan api. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Tekanan siantian muncul, dan bumi mulai bergetar. Tidak bagus, aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki Suyan ini, tetapi dia benar-benar berhasil. Miaokong yang biasanya tenang memiliki ekspresi pahit. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Hari ini adalah bencana. Zhang Haotian sudah berdiri berdampingan dengan Zichen. Dia tahu bahwa hari ini akan menjadi pertempuran sengit, dan kemungkinan besar itu akan menjadi pertempuran terakhir dalam hidupnya. Zhang Haotian melihat Zichen, Suyan tentu saja melihat Zhang Haotian dan Miaokong. Ketiga musuhnya semuanya ada di sini. Senyum kejam muncul di wajah Suyan. Apa yang harus kita lakukan? Kekuatan Suyan membuat wajah Liang guang pucat. Mu Yi ragu-ragu, tidak tahu harus berdiri di mana saat ini. LF Peng berkata pelan, tunggu dan lihat saja. Bumi bergetar, dan angin bersiul. Semua orang di lembah menatap Suyan. Tidak ada yang berbicara. Alam siantian Suyan membawa terlalu banyak kejutan bagi mereka. Kakak senior Suyan, datanglah ke sini. Tiba-tiba, seorang murid Nimbus Marsial Ancestor berteriak keras. Dia sepertinya mengenali Suyan, karena pihak lain benar-benar bergegas maju. Huff, kakak magang senior Suyan sudah berhasil. Ramuan berusia seribu tahun di sini milik sekte spirit marsial kami. Kalian berdua harus segera pergi. Murid itu berjalan ke arah Suyan dengan kepala tegak. Dia sama sekali tidak mengerti situasi di depannya. Kakak senior Suyan, ada ramuan spiritual berusia seribu tahun di sana. Hanya kamu yang bisa mendapatkannya. Murid itu melangkah maju dan berhenti di depan Suyan. Terjadi perubahan mendadak. Suyan yang acak-acakan tiba-tiba menoleh, memperlihatkan sepasang mata merah darah. Ekspresi murid itu berubah dan dia buru-buru mundur, berteriak, kakak magang senior Suyan, ini aku. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Suyan membuka mulutnya, memperlihatkan gigi merah darah. Dia kemudian menyerangnya. Retakan. Suara tulang patah terdengar jelas. Leher murid itu digigit. Darah segar menyembur keluar dan berceceran di seluruh wajah Suyan. Pada saat ini, wajah Suyan berlumuran darah, membuatnya tampak semakin mengerikan. Dia kemudian mengunyah dua kali dan menelan daging yang telah digigitnya. Ah, adegan berdarah seperti itu membuat beberapa murid perempuan yang pemalu berteriak. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan muntah. Rambut Zichen berdiri tegak saat melihat kejadian ini. Perutnya sudah mulai mual. Haha, Zichen. Suyan tertawa seperti binatang buas. Napasnya terengah-engah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan suara keras, para murid Nimbus Marsial Ancestor yang mengelilingi Zichen segera berhamburan dan bersembunyi. Mereka sudah tahu bahwa target Suyan adalah Zichen. Zichen telah membunuh salah satu dari sembilan murid sekte dalam. Sekarang pihak lain datang untuk membalas dendam. Setiap ketidakadilan ada pelakunya dan setiap utang ada debiturnya. Mari kita segera mundur. Menurut aturan leluhur bela diri Nimbus, konflik harus diselesaikan sendiri. Kita tidak bisa ikut campur. Beberapa murid segera mundur dan pada saat yang sama mencari alasan bagi diri mereka sendiri untuk pergi. Dalam sekejap, hanya ada beberapa orang yang tersisa di samping Zichen. Su Mengyao, Lin Sui, Zhang Haotian, Miaokong, Lupeng, Liangguang, dan Mu Yi tidak pergi. Kalian pergilah. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Su Er dan Mengyao, cepatlah pergi. Suyan berjalan selangkah demi selangkah. Zichen merasakan tekanan meningkat dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak, kami tidak akan pergi. Keduanya menggelengkan kepala. Tatapan mata mereka tegas dan mereka ingin bertarung berdampingan. Pergi, cepat pergi. Zichen berteriak. Aura tirani Suyan terlalu menakutkan. Jauh melampaui Master Xian Tian biasa. Dia tampak lebih seperti binatang buah Xian Tian dan memberi Zichen banyak tekanan. Mata Suyan menjadi semakin merah. Pikirannya dipenuhi dengan adegan-adegan kematian murid-murid inti. Fragmen-fragmen terus berubah dalam pikirannya, dan akhirnya, adegan seekor binatang buah semakan manusia muncul. Suyan meraung dan berteriak, Zichen, aku akan memakanmu. Begitu dia selesai berbicara, Suyan terbang ke arah Zichen. Aura di sekujur tubuhnya melonjak seperti binatang iblis yang berguling ke arah Zichen. Jari petir, cahaya dingin melintas di mata Zichen. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke depan. Cahaya perak melintas dan guntur yang berkelok-kelok muncul, membawa serta kekuatan guntur yang dahsyat. Tinju tiran langit. Zhang Haotian mengepalkan tinjunya dan meninju dengan kuat. Angin tinju bersiul, dan aura melonjak. Haha, Suyan tertawa sinis dan mengayunkan kedua telapak tangannya ke arah mereka berdua. Aura siantiannya beriak dan tekanan yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Ledakan, ledakan. Saat telapak tangan jatuh, guntur meledak dan menghilang. Tinju tiran langit juga terpental. Zichen dan Zhang Haotian, serangan gabungan kedua jenius itu, langsung hancur. Pada saat yang sama, kedua sosok itu juga terpental. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Petir Zichen sudah sangat menakutkan, dan tinju tiran langit Zhang Haotian juga sangat kuat. Dengan mereka berdua bergabung, bahkan Mu Yi dan yang lainnya akan dikalahkan. Namun melawan Suyan dari alam siantian, mereka benar-benar terlempar dalam satu serangan. Energi yang dihasilkan oleh Qi mendatangkan malapetaka, dan angin bertiup ke rambut panjang Suyan, memperlihatkan sepasang mata merah darah yang sangat kejam. Di mata itu, tidak ada alasan untuk berbicara, hanya niat membunuh yang kejam. Setelah Zichen terlempar, mata Suyan tertuju pada Lin Sue dan Su Mengyao. Jika dia sadar, dia tentu akan sedikit takut pada Su Mengyao. Namun sekarang, dia adalah setengah manusia setengah binatang. Dia tidak lagi memiliki keraguan dan bergegas menuju keduanya. Enyah! Su Mengyao berteriak pelan, Zen Ki tingkat sembilan melonjak, dan keterampilan bertarung alam siantian, tarian ular roh muncul. Seperti ular roh putih, ia menerjang ke arah Suyan. Tamparan! Suyan tidak menghindar. Sebaliknya, dia membalas dengan telapak tangan. Di bawah kekuatan yang dahsyat, ular roh putih itu terlempar kembali. Ular itu mengenai dada Su Mengyao dan membuatnya terpental. Serangan Lin Sue baru saja muncul. Puluhan ribu jejak telapak tangan muncul di udara, tetapi tidak sebanding dengan telapak tangan Suyan. Dengan satu serangan telapak tangan, Lin Sue terlempar ke belakang. Garis darah muncul di udara. Lin Sue adalah yang terlemah, dan dialah yang paling terluka. Suyan sudah gila. Hanya ada dua sosok cantik di matanya, serta kebencian yang tak berujung. Sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju Lin Sue. Suyan, minggirlah. Zichen, yang terlempar, telah menyusul. Dengan teriakan keras, seluruh tubuhnya memancarkan sinar cahaya perak. Seperti bola meriam, dia bergegas menuju Suyan. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan suara keras. Setelah itu, cahaya perak di sekitar Zichen hancur berkeping-keping. Seolah-olah dia telah bertabrakan dengan sebuah gunung kecil, dan dia terpental kembali. Garis darah mengalir di langit. Zichen juga terluka. Suara mendesing. Zhang Haotian menebas dengan pedang panjangnya. Seberkas cahaya pedang menyambar, dan jatuh ke kepala Suyan. Suyan mengangkat tangannya. Tangan kanannya mengepal, dan dia meninju ke arah cahaya pedang. Retak. Cahaya pedang hancur, begitu pula pedang panjang itu. Pada saat ini, Miaokong telah muncul diam-diam di belakang Suyan. Kemudian, dia menendang pantat Suyan. Namun, pada saat itu, aura yang tak tertandingi meletus dari tubuh Suyan. Serangan Miaokong tidak melukai Suyan sedikitpun. Sebaliknya, dia terpental. Satu lawan lima, Suyan menang. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Semua orang akhirnya merasakan kekuatan seorang kultifator siantian. Huf, huf. Suyan terengah-engah. Seperti binatang iblis, dia melotot ke arah Lin Sui dan menggeram. Zichen, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku akan membunuh teman-temanmu. Kadang-kadang dia berpikiran jernih, dan kadang-kadang gila. Namun, Suyan tidak melupakan balas dendam. Zichen bergegas menuju Suyan. Zhang Hao Tian melakukan hal yang sama. Su Mengyao juga muncul. Namun, meskipun mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap tidak dapat melakukan apapun terhadap Suyan. Dia sangat menakutkan di alam siantian. Serangan cahaya yang mengalir. Serangan terkuat Zichen tidak mampu menembus pertahanan Suyan. Serangan itu diblok oleh siantian Zenki milik Suyan. Kemudian, ia menderita pukulan keras di dadanya. Ia memuntahkan darah dan terlempar. Zichen, seru Lin Sui. Semua orang terlempar. Masing-masing dari mereka terluka parah. Suyan bergegas menuju Lin Sui dengan mata merah. Semua orang terkejut. Di kejauhan, Zichen sangat marah dan putus asa. Setelah beberapa kali bertukar serangan, dia terluka parah. Saat ini, dia tidak bisa bertarung lagi. Zang Hao Tian juga berada dalam situasi yang sama. Tidak, Suyan, datanglah padaku jika kau mampu. Dasar sampah, bunuh aku jika kau mampu. Zichen meraung. Matanya penuh dengan kengganan. Saudara-saudaramu dibunuh olehku. Mereka pantas dibunuh. Aku akan membunuh mereka satu per satu. Tubuh Suyan bergetar. Dia menatap Zichen. Di matanya yang gila, tampak ada jejak ketenangan. Dia menyeringai dan berkata kepada Zichen, Jangan khawatir, kamu akan mati. Di depan semua orang, aku akan membunuh Lin Sui dan Sumeng Yao. Aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Suyan menyeringai. Saat ini, dia jelas-jelas sedang sadar. Zichen perlahan bangkit dan bergegas menuju Suyan lagi. Namun, dia terlempar lagi oleh sebuah tamparan. Pada saat yang sama, dia tiba di depan Lin Sui. Lin Sui mundur ketakutan. Dia terluka. Haha, Suyan menyeringai dan bergegas menuju Lin Sui. Peng. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi Lu Peng, yang sama sekali tidak bergerak, telah tiba di samping Suyan. Dengan serangan diam-diam, Suyan berhasil dipukul mundur. Adik laki-laki. Tindakan Lu Peng mengejutkan Mu Yi dan yang lainnya, menyebabkan mereka berteriak kaget. Panggil semua murid lantai 10 sekte penyu hitam untuk membunuh Suyan. Orang ini sudah gila. Jika dia membunuh Zichen sekarang, mungkin kita yang akan menjadi korban selanjutnya. Lu Peng berkata dengan suara berat tanpa menoleh. Terima kasih telah menonton!